Selamat pagi Bapak, Ibu, Mas dan Mbak, serta rekan-rekan yang sudah hadir di acara perayaan ulang tahun ke-64 Departemen Ilmu Hibungan Internasional Universitas Gajah Mada dan juga soft launching buku The Global South, Refleksi dan Visi Studi Hubungan Internasional. Perkenalkan, saya Marwa, saya yang akan memandu acara kita di pagi hari ini dari jam 10 hingga kurang lebih 12.30 siang nanti. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyapa Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Owon Mas Udi. Selanjutnya, Wakil Dekan Kerjasama Alumni dan Penelitian, Ibu Popi S. Winanti. Izinkan saya juga untuk menyapa Bapak Nur Rahmat Yulian Toro, Ketua Departemen Ilmu Hibungan Internasional. Selanjutnya, Ibu Nia Sari Nastiti sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni HI Universitas Gajah Mada. Izinkan saya juga untuk menyapa Bapak Ibu dosen yang sudah bergabung pagi hari ini, semoga dalam keadaan sehat selalu. Selanjutnya juga, alumni yang sudah berkenan untuk menjadi pembicara, membagikan refleksinya. Di sini ada Bapak Imron Kotan, selamat pagi Bapak. Selanjutnya ada Ibu Nima De Ayu Martini yang tidak bosan bergabung di acara kami. Selanjutnya ada Bapak Alexius Jemadu, selamat pagi Bapak. Ada Ibu Juwanita Wirat Maja, ada Bapak Don Kamarut, selamat pagi Bapak Don. Selanjutnya ada Ibu Oki Madasari, dan yang terakhir ada Bapak Mikhail Rafi Sujono. Sebelum kita ke sesi sambutan, saya akan memaparkan acara kita hari ini, diawali dengan acara sambutan oleh Pak Dekan, Pak Rahmat, dan juga Ketua Umum Kahigama Ibu Nia Sarina Siti. Selanjutnya akan ke sesi pembahasan buku, soft launchingnya buku yang sudah teman-teman di Departemen Rancang Bersama, kurang lebih setahun ini ya Mbak ya. Yang terakhir kita akan selanjut ke refleksi dari para rekan-rekan alumni HIUGM. Baik, selanjutnya ini kita ke sesi sambutan. Pertama saya persilahkan Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Wawan Mas Udi, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan selalu Bapak Ibu, senior, rekan-rekan di Departemen Hubungan Internasional, Prof. Muhtar Mas Ud, jika sudah rawo, Pak Dhafri, Pak Muhadi, Mas Rahmat, semua rekan-rekan di Departemen Hubungan Internasional, yang saya banggakan selalu, tentu saja rekan-rekan alumni, khususnya yang tergabung di Kahigama, yang saya kira dalam beberapa tahun terakhir luar biasa untuk selalu berkontribusi, bukan hanya kepada teman-teman di Departemen HI, tetapi juga kepada visipol secara keseluruhan. Saya dengar seringkali dari Maas Rahmat, dari Mbak Popi, kontribusi teman-teman alumni, baik untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan kepada adik-adik mahasiswa, bahkan sampai dengan melakukan aksi-aksi untuk membantu secara langsung adik-adik rekan-rekan mahasiswa yang dalam satu-dua tahun terakhir sebagai akibat situasi pandemi mengalami kesulitan. Thanks a lot untuk upayanya yang luar biasa. Nah, tentu saja yang juga harus kita sambut, ini rekan-rekan mahasiswa yang bergabung dalam acara kita pada pagi hari ini. Bapak-Ibu, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, ini saya kira momentum yang luar biasa spesial untuk teman-teman hubungan internasional, salah satu departemen di visipol UGM. Kalau dulu, ketika jamannya Pak Imron Kotan dan Bapak-Ibu senior alumni, namanya masih jurusan ya Pak? Sekarang namanya sudah menjadi departemen, nah ini nanti saya akan cerita sedikit tentang mengapa ini departemen menjadi penting. Dulu masih menjadi jurusan, nah ini saya kira akan menjadi momentum yang luar biasa spesial pada pagi hari ini. Bukan semata-mata karena kita akan memperingati, apa Mas Rahmat, dies natales atau hari lahir atau apa Mas Rahmat ya? Dies natales yang ke-64 untuk HI UGM. Tetapi pagi hari ini kita juga akan bersama-sama menyaksikan soft launching, sebuah karya bersama yang dikembangkan oleh teman-teman HI terkait dengan salah satu kajian atau salah satu aspek yang sangat spesifik dalam perkembangan keiluman HI. Apa yang disebut sebagai perspektif global south dalam rangka untuk bukan hanya memahami kawasan selatan-selatan, tetapi bagaimana dari kawasan selatan-selatan ini kemudian melahirkan satu perspektif yang bisa memberikan kontribusi akademik, yang bisa memberikan kontribusi kemanusiaan terkait dengan cara kita memahami relasi dan global politik yang terus berubah dari waktu ke waktu. Dalam proses penyusunan buku ini, terutama di inisiasi, Pak-Ibu Sekalian ini yang menginisiasi program buku seri State of the Art ini, rekan kita di HI juga, Mbak Poppy, yang kebetulan menjadi wakil di kan bidang riset publikasi dan kerjasama setelah alumni, kompatriot saya selama hampir lima tahun untuk mengurus fakultas. Nah, dalam prosesnya saya dengar betul dari Pak Muhtar, dari Mas Muhadi, dari Mas A'im, dari Mbak Poppy sendiri dan dari beberapa teman, betapa ini menjadi momentum yang bukan hanya momentum untuk mengkonsolidasikan pengetahuan, tetapi menjadi momentum untuk membangun satu tradisi baru, bahwa cara untuk menghasilkan pengetahuan, cara untuk menghasilkan gagasan, itu sepenuhnya harus berangkat dari upaya-upaya yang bersifat kolaboratif. Nah, kebetulan ini kolaborasinya sementara masih internal di Departemen, Mas Rahmat, Mas Muhadi, Mas A'im, Pak Muhtar, selaku editor. Nah, mudah-mudahan ke depan kolaborasi untuk pengembangan pengetahuan dalam kita memahami apa yang kita sebut sebagai dinamika global politics, ini kemudian bisa lebih luas, terutama dengan teman-teman alumni juga yang saya yakin dengan pengetahuan, dengan pengalamannya akan banyak sekali cerita-cerita empirik yang kemudian bisa kita gunakan untuk ikut berkontribusi di dalam keilmuan hubungan internasional. Nah, momentum ini sekaligus terkait dengan persoalan Departemen tadi, kami tentu mengharapkan logika Departemen ini, Bapak-Ibu sekalian, setiap Departemen kita harapkan mengembangkan program studi yang sangat lengkap, mulai dari S1, S2, sampai dengan S3, plus dengan lembaga atau kajian riset yang sangat kuat juga. Nah, ini saya yakin insya Allah HI dalam waktu tidak lama lagi, Mas Rahmat, mungkin dua atau tiga tahun, seiring dengan insya Allah akan segera muncul profesor-profesor baru menikmati para senior alumni, mudah-mudahan segera mungkin generasi lebih lanjut dari HI setelah Prof. Muhtar, ada Pak Dhafri, Pak Bukitik, mudah-mudahan tetap terus bisa mengejar, generasi selanjutnya ada Mbak Pofi, Mas Rahmat, mudah-mudahan juga segera menyusun. Nah, insya Allah dengan dua-tiga tahun ke depan, dalam perencanaan kita untuk menghasilkan profesor ini, mudah-mudahan HI sebentar lagi juga memiliki program S3. Nah, ini harapannya pengembangan program S3 di HI ini, kami sangat berharap betul dukungan dari Bapak-Ibu, rekan-rekan alumni semuanya, baik nantinya untuk memperkaya, untuk penyiapan proses maupun untuk memperkaya itu. Dan saya yakin insya Allah itu bukan hal sulit ya, Mas Rahmat, nanti dua tahun insya Allah kita garap, dan dalam dua-tiga tahun lagi insya Allah program S3 di hubungan nasional, yang saya yakin ini sangat ditunggu-tunggu. Karena kalau kita bicara tentang siapa sih Departemen HI yang kuat dari sisi keilmuan di Indonesia, itu saya kira mata kita hanya akan tertuju ya setidaknya pada UI, UGM, dan mungkin ya satu-dua universitas yang lain. Artinya pengembangan keilmuan di Departemen HI ini saya yakin bukan hanya menjadi semacam upaya untuk memuaskan kita secara internal ya Pak Mwadi ya, tetapi menjadi tanggung jawab moral kita untuk mengembangkan studi HI di Indonesia. Dan saya yakin secara global juga akan sangat berpengaruh dengan kajian-kajian yang selama ini sudah dilakukan. Nah terkait dengan itu semua, bagi-bagi sekalian mudah-mudahan momentum Dies Natalis yang ke-64 yang kita tandai dengan satu aktivitas akademik yang luar biasa, ini Mas Rahmat ya, Soft Launching State of the Art, apa namanya, buku terkait dengan judul lengkapnya apa sih, The Global South, Refleksi dan Visi Studi Hubungan Internasional, ini benar-benar menjadi momentum emas untuk semakin memperkokoh peran posisi dari Departemen Hubungan Internasional dalam kajian-kajian dan dalam upaya untuk membantu pemerintah kita dalam memperkuat posisi diplomasi, dalam memperkuat peran internasional Indonesia di dalam ikut menyelesaikan masalah-masalah global yang saat ini penuh dengan tantangan. Saya kira demikian, sedikit yang bisa saya sampaikan atas nama pribadi dan atas nama fakultas. Sekali lagi, saya ucapkan selamat Dias Natalis, Departemen Hubungan Internasional yang ke-64. Selamat untuk soft launching bukunya dan kita akan tunggu kibrah yang semakin kuat dari HIUGM di tanah air maupun dalam konteks komparatif secara keseluruhan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya persilahkan ke Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Bapak Nur Rahmat Yuliantoro. Waktu dan tepat saya persilahkan. Terima kasih, Mbak Marwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Puji dan syukur kita puanjatkan kehadirat Tuhan yang maha kuasa. Karena pagi hari ini kita insya Allah nanti sampai dengan pukul 12.30 akan bersama-sama menyelenggarakan peringatan atau perayaan 64 tahun berhubungan internasional Universitas Gajah Mada yang ditandai nanti dengan self-launching The Global South, refleksi dan visi studi hubungan internasional dan juga refleksi, berbagi refleksi dari beberapa alumni yang sudah kita undang pada pagi hari ini. Nah, Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM sendiri sebenarnya kalau menurut dokumen, akhir tanggal 10 Juli tahun 1957. Jadi, HUT-nya itu sudah beberapa hari yang lalu. Namun karena kesibukan dan lain hal, kemudian kami baru bisa menenggarakan acara perayaannya pada pagi hari ini. Tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita untuk senantiasa menyampaikan yang terbaik seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dekan dalam konteks keilmuan. Mudah-mudahan Departemen Ilmu HUGM tetap menjadi salah satu yang terdepan. Bapak-Ibu hadirin sekalian. Dan acara kita nanti refleksi dan peluncuran buku. Dan untuk itu, di sini izinkan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Yang pertama, terima kasih tentunya kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada. Kepada pimpinan Fakultas Pak Dekan Wawan, Bu Wakil Dekan Popi, Pak Wakil Dekan Nurhadi juga, Senat Fakultas Segenap, Sivitas Akademika Fisipol UGM. Terima kasih. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para sesepuh Departemen Ilmu Hubungan Internasional, kepada seluruh dosen, staff, dan mahasiswa. Dan juga tentunya terima kasih kepada mitra-mitra kami, baik di dalam maupun di luar negeri yang telah bekerjasama dan memberikan banyak kontribusi bagi kemajuan Departemen kami. Nah, dalam konteks kemitraan itu tentu sangat spesial di sini kalau saya harus menyebut terima kasih juga kepada keluarga alumni HI Universitas Gajah Mada, kepada Kahigama, Mbak Nia, selaku Ketua Umum, Mas Razi sebagai Sekretaris. Terima kasih banyak. Dan juga seluruh jajaran anggota Kahigama. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Dan juga acara hari ini berlangsung atas kolaborasi Departemen dengan Kahigama. Nah, mengenai buku yang nanti akan di soft launching, saya kira para editor sudah siap dengan ceritanya masing-masing, jadi saya kira saya tidak perlu berpanjang-panjang di sini. Tapi ini menjadi sebuah harapan bagi kita semua bahwa buku yang insya Allah akan diterbitkan sebentar lagi ini bisa menjadi kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hubungan internasional di Indonesia. Khususnya dalam konteks The Global South, salah satu pendekatan yang sekarang sedang kami coba kembangkan, baik itu dalam pengajaran, dalam riset, dan juga dalam kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Terima kasih kepada semuanya sekali lagi. Dan saya akhiri dengan mengajak kita semua, Bapak-Ibu hadirin sekalian untuk berdoa bersama-sama. Yang pertama tentu doanya supaya bukunya segera terbit. Ini kata banyak teman, ini sudah banyak yang ingin mendapatkan bukunya. Bu Kopi mohon bantuannya nanti bisa teman-teman di UGM Press bisa didorong untuk bisa segera merebitkan buku ini. Kemudian juga saya mengajak kita semua untuk mendoakan yang terbaik bagi Departemen Ilmu Hubungan Internasional. Seperti kata Pak Dekan tadi, mudah-mudahan dengan semangat HUT, dengan semangat Dias Natalis, dengan semangat Girgahayu ini, UGM dapat terus produktif di tahun-tahun yang akan datang, bisa terus meningkatkan kontribusinya, sumbangsinya bagi kemajuan ilmu hubungan internasional di Indonesia dan juga di tingkat global bisa ikut bersama-sama membangun bangsa ini dengan komponen-komponen bangsa yang lain. Dan yang terakhir tentu supaya visi kita menjadi masyarakat global yang adil, damai, dan beradab bisa tercapai. Dan di atas itu semua Bapak Ibu hadirkan sekalian tentu doa kita bersama supaya situasi menjadi lebih baik dan pandemi bisa segera selesai dan kita bisa kembali hidup normal seperti dahulu. Matur Nguan, saya akhiri di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat atas sambutan dan doa untuk mengawali acara kita di pagi hari ini. Selanjutnya saya persilahkan Ketua Umum Kahigama, Ibu Nia Sari Nastiti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Mawah atas introduction-nya. Mohon maaf, saya tidak akan bicara terlalu panjang ya, masih batuk-batuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada DIHI dan Tentu saja Fisipol yang telah mengajak Kahigama dalam kegiatan rangkaian acara Dias Natalis ke-64 ini. Saya melihat bahwa ini tentu saja adalah perjalanan panjang, 64 tahun itu membawa, menunjukkan, tadi yang seperti disampaikan oleh Mas Rahmat, bahwa ini menunjukkan kredibilitas dan eksistensi HI di Indonesia dan selalu menunjukkan bahwa lulusan dari UGM juga, dalam hal ini kita keluarga alumni HI, Bunga Internasional Gajah Mada, juga menunjukkan eksistensi kita di dalamnya dan tentu saja dalam hal ini menunjukkan bahwa kami alumni bisa sangat fleksibel dalam berkarir secara profesi karena seorang yang sangat melihat bahwa HI itu harus menjadi diplomat. Namun pada kenyataannya, pada refleksi yang akan disampaikan oleh para alumni hari ini dari yang hadir hari ini adalah Prof. HOTAN, kemudian dari pemerintahan Mbak Adem Ayu, kemudian sebagai akademisi Mas Alexius Jemadu, jurnalis Mbak Alin, kemudian dari NGO Pastun Marut, dari seni Mbak Oki dan dari bisnis Michael itu menunjukkan keragaman profesi yang bisa dijalankan oleh para alumni-nya. Saya mengucapkan selamat kepada DIHI dan terima kasih kembali sekali lagi untuk kolaborasi yang sangat produktif ini. Walaupun tadi Mas Maury juga mengatakan jangan internal saja, ini sebetulnya kami internal dan eksternal karena kami sudah menjadi alumni dan semoga menjadi semacam memberikan juga tadi eksistensi di Indonesia, bahkan di luar negeri kepada DIHI juga. Terima kasih sekali lagi, selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nia atas sambutannya. Kami doakan semoga segera pulih kembali ya. Selanjutnya kita ke sesi soft launching. Buku tadi sudah disebutkan oleh Pak Rahmat dan Pak Adekan juga bagaimana fakultas dan departemen sudah sama-sama berkolaborasi untuk mendorong flagship DIHI yang saat ini ingin kami kembangkan yaitu terkait The Global South. Untuk itu langsung saya persilahkan saja Bapak Luqmanul Hakim sebagai salah satu tim editor dari buku The Global South. Oke, terima kasih Ibu Marwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Adekan, pengurus departemen, pengurus KAI Gama, para pembicara dan Pak Ibu sekalian. Ini acara soft launching yang sebetulnya cukup aneh dalam dua hal. Pertama soft launching tapi bukunya tidak ada. Jadi ini benar-benar soft. Kita bisa sebut sebagai launching gaib. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera terbit karena masih dalam proses finalisasi. Yang kedua juga biasanya soft launching isinya makan-makan, ditutup wine, macem-macem, tapi ini disuruh diskusi. Tapi untuk sesi ini saya akan membicarakan sedikit tentang latar belakang dan urgensi buku ini secara singkat yang nanti saya kira Pak Mohtar dan Pak Mohadi saya kira dari tadi sudah kelihatan bolak-balik paper sudah menyiapkan banyak materi. Saya mungkin hanya akan menggunakan 4 sampai 5 menit saja. Pertama bahwa ketika fakultas melalui Mbak Poppy menginformasikan bahwa ada proyek membuat state of the art, meminta departemen-departemen untuk membuat buku tentang state of the art, kami sangat menyambut baik. Saya secara pribadi sangat tertantang untuk melakukan ini. Kemudian ditunjuk oleh departemen saya untuk memimpin ini. Di awal ada dua dilema saya kira ketika kita memikirkan tentang buku apa yang mesti kita tulis. Yang pertama adalah apakah kita akan membuat buku yang isinya adalah semacam rekaman apa yang sudah kami lakukan yang saya kira sangat bervariasi. Teman-teman ada yang aktif di dunia aktivisme, ada yang aktif di isu-isu yang lain. Atau bukan hanya sekedar rekaman, tapi kita membayangkan sebuah buku yang meskipun itu juga bertolak atas apa yang sudah kita lakukan, tapi kita membayangkan juga ke depan kita mau ngapain dengan apa yang sudah kita lakukan. Dan akhirnya dengan beberapa alasan, salah satunya agar tidak kelihatan narsis, cerita prestasi yang sudah dilakukan, maka kita sepakat untuk mengambil yang kedua. Artinya membayangkan sebuah buku yang dia bersumber, sebagian bersumber dari apa yang sudah kita produksi dan juga menjadi stepping stone atau menjadi fondasi tentang apa HAI ke depan mau diorientasikan seperti apa. Jadi kira-kira buku ini berada dalam posisi demikian. Jadi buku ini bukan suatu buku yang sifatnya konklusif, tapi suatu buku yang seperti membuka gerbang HAI ke depan mau atas apa yang sekarang kita punya dengan resources yang beragam, dengan kapasitas yang saya kira sangat kompleks, dengan challenge isu yang semakin kompleks, ke depan HAI mesti seperti apa. Jadi buku ini lebih seperti buku yang membuka gerbang kita, menata HAI ke depan mau seperti apa. Yang kedua, poin yang kedua yang ingin saya sampaikan tentang buku ini bahwa saya tidak mau bicara soal teoretik, karena itu bagiannya Pak Mohadi dan Pak Mohtar. Secara umum, buku ini, apa namanya, ini alumni-alumni yang lama juga, kalau kita belajar HAI selama ini, selama ini HAI dalam konteks Indonesia, belajar HAI selalu menempatkan sebagai objek. HAI adalah satu, somethings yang outside Indonesia, somethings yang far away. Dulu zaman saya ada, ada, apa namanya, ada diktum, kalau Anda mau lulus skripsi cepat, cari aja negara yang nggak dikenal banyak orang, lulus skripsi tentang negara yang dikenal banyak orang katanya. Saya kira itu cara yang kita counter dalam buku ini, karena spirit utama dalam buku ini adalah membayangkan HAI dalam konteks Indonesia, bagaimana Indonesia mempelajari HAI tidak sebagai objek, tapi bagaimana kita memikirkan HAI yang menempatkan Indonesia atau Global South secara umum sebagai subjek. Dan tentu saja posisi politik ini bukan semata-mata arbitrar, bukan mana suka kita memilih posisi itu, tapi juga dikondisikan oleh beragam perkembangan. Perkembangan teoretik, saya kira dulu kalau kita belajar HAI isinya Haji Morgentau, umum lulu, sekarang ada banyak sekali perspektif, ada kayak Alek Cimadu, mungkin nanti bisa banyak cerita. Berkembangan isu yang juga semakin kompleks, yang dari kompleksitas perangkat teoretik dan isu ini memaksa kita pembelajar HAI di Indonesia, saya kira untuk saatnya memikirkan repositioning, HAI Indonesia kalau belajar HAI itu seperti apa? Apa political purposes dari pembelajaran tentang HAI? Apa ideologi yang mesti dibayangkan dalam pembelajaran HAI? Jadi, saya kira dengan apa namanya, ini semacam, kami menganggap semacam breakthrough kecil, semacam lompatan kecil, yang berharap ini menjadi bahan perdebatan juga di kalangan penestudi HAI di Indonesia, agar berharap ke depan kita bisa berkolaborasi HAI UGM dengan HAI yang lain untuk mengembangkan model HAI yang from object to subject. Dengan karakter yang demikian, 64 tahun HAI ini menjadi suatu marker, dalam arti ke depan kita memikirkan HAI yang kira-kira arahnya adalah memikirkan HAI sebagai subject. Dan selama ini saya kira HAI on the good track, dalam arti bahwa dengan perangkat yang tadi saya sampaikan, kita sudah atau berupaya untuk memproduksi pengetahuan yang mudah-mudahan ke depan mulai punya dampak, baik secara akademik maupun secara politik. Pertama bahwa HAI bersama, saya persetnya Institute of International Studies, di mana saya juga menempati posisi sebagai director di center ini, menjadi satu kayak semacam production house untuk knowledge production di HAI dengan visi tentang Global South. Kita punya jurnal yang masih baru, masih dalam proses akreditasi, namanya Global South Review, yang dipimpin langsung oleh Sayhona Mohtar Masud. Beliau sudah emeritus, tapi dengan komitmen keilmuan dan semangatnya sangat tinggi, masih berkenan untuk memimpin jurnal ini. Dan yang ketiga, saya kira platform yang kita punya untuk knowledge production ini adalah Convention of the Global South, yang insya Allah September nanti kita akan menyelenggarakan Convention of the Global South yang ketiga. Kita sudah menginisiasi ini dari tahun 2015 lewat conference beyond Bandung antara UGM dengan University of Queensland. Dan Alhamdulillah, saya kira kita sudah bisa menjalankan cukup konsisten. September nanti kita akan menyelenggarakan Convention of the Global South yang ketiga. Berharap dengan sayap-sayap ini, apa visi kita tentang HAI yang tadi saya sampaikan bisa terdiseminasi dengan baik dan kita bersama HAI-HAI yang lain bisa berkolaborasi untuk mengadvokasi pentingnya isu ini. Saya kira dari saya, sekian Mbak Marwah. Mungkin Pak Mohadi dan Pak Mohd terjadi lebih panjang. Silahkan. Terima kasih semua. Baik, terima kasih Mas Ahim. Selanjutnya, saya persilahkan Pak Mohadi untuk menyampaikan materinya. Silahkan Pak Mohadi. Baik, terima kasih Marwah. Selamat pagi Pak Tekan. Selamat pagi para alumni semua. Selamat pagi Pak Rahmat dan semua partisi. Saya diminta untuk membantu menggawangi lahirnya buku ini. Dan saya kira satu kesempatan yang sangat baik bagi saya karena untuk beberapa waktu lamanya saya sempat mengalami kegalauan dengan kalau saya menyebut perjalanan akademik saya di dalam HAI ini sebagai sebuah journey. Perjalanan ini penuh dengan kegalauan. Saya kira waktu saya kuliah ada Mbak Nia juga sekitar itu ya Pak Riza dan sebagainya masih satu geng begitu. Apalagi Pak Imran waktu itu. kita hidup dalam konteks yang sangat spesifik yaitu Perang Dingin. Di mana logika di dalam hubungan internasional itu sangat ditentukan oleh logika Perang Dingin. Nah sehingga itu di HAI sebagian besar sangat dipengaruhi oleh logika ini. karakter power politics menjadi sangat dominan. Tetapi karena ini adalah interaksi antara the giants antara para raksasa sehingga mempelajari HAI akhirnya paling banyak akan menempatkan kita pada posisi sebagai pengamat. tadi disampaikan oleh Pak Imran, kita menjadi outsider. Nah, satu-satunya cara untuk mempraktekan HAI oleh karenanya adalah masuk ke dalam lingkaran hubungan internasional yang saat itu kurang lebih identik dengan Kementerian Warna. Nah, jadi pilihannya hanya ada dua. Kalau kita belajar HAI kita hanya akan menjadi pengamat atau kita mempraktekannya dalam kapasitas kita sebagai diplomat. Nah, dalam perjalanan selanjutnya saya menemukan terutama juga setelah dimungkinkan karena hilangnya logika dominasi dari Perang Dingin itu memungkinkan kita untuk melakukan eksplorasi. Dan ternyata di luar itu banyak sekali hal yang bisa membuka wawasan kita dan kita bisa melihat dunia ini dengan cara yang lebih berwarna. Nah, ini kemudian terrefleksikan muncul di dalam perkembangan studi HAI baik di tingkat internasional maupun di Indonesia juga. Secara teoritis HAI menjadi lebih berwarna. Lebih kaya. Karena munculnya atau berkembangnya atau semakin diminatinya teori-teori yang tidak lagi merupakan bagian dari teori-teori dominan. Mulai dari konstruktivisme kemudian kritikal teori sampai postmodernisme dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini konsekuensinya sangat luar biasa. Karena semakin membingungkan mahasiswa. Ketika harus menulis skripsi mereka bingung saya menggunakan teori apa. Kalau dulu zaman saya menjadi mahasiswa hampir semua mahasiswa menulis dengan segerangka teori namanya kepentingan nasional. Tunggal saja. Sekarang kita tidak bisa lagi berpikir dengan cara seperti itu. Nah, tetapi ada dampak yang mungkin bagi banyak orang dilihat sebagai dampak yang menghancurkan eksistensi disipin itu sendiri. Karena teori-teori yang berbeda-beda itu bukan hanya menawarkan cara pandang yang berbeda sebagai sebuah fisioanalisis. fisioanalisis. Nanti saya ingin menggunakan kata ini karena Pak Muttar seringkali mengajarkan kepada kita namanya fisioanalisis. Jadi teori-teori itu bukan hanya sebagai fisioanalisis. Tetapi yang sangat menarik sebenarnya adalah teori-teori yang bermacam-macam itulah yang sebenarnya mendefinisikan HI sebagai sebuah disiplin. HI sebagai sebuah disiplin itu menjadi sangat seperti amubah. Tidak berbentuk. karena apa yang kita sebut HI itu bisa berbeda dari satu kepala ke kepala yang lain. Dan teori-teori yang berkembang itu akhirnya memberikan ruang kepada kita untuk mendefinisikan hubungan internasional itu sendiri sebagai sebuah disiplin. Nah oleh karena itu di satu sisi mungkin ini menimbulkan kebingungan tetapi di sisi yang lain membuka ruang yang lebih besar Pak Aing menyebutnya membuka pintu bagi kita yang tadinya hanya punya dua pilihan menjadi pengamat kalau kita belajar HI atau kemudian menerapkannya dan mempraktikannya dalam dunia diplomatik. Nah sekarang dengan berbagai cara kita mendefinisikan HI ruang yang semakin besar terbuka suduh HI untuk menjadi berpikir dengan cara HI. Nah ini yang sebenarnya membuka ruang sehingga pilihan untuk belajar menjadi seorang yang sudah belajar HI itu tidak sekedar pilihan binar menjadi pengamat yang kita hanya bisa mengatakan oh orang dingin antara Amerika dan Uni Soviet waktu itu akan berakibat gini dan begitu. Tidak. HI tidak lagi harus dipokuskan dan berorientasi untuk menjelaskan dengan cara yang sangat mekanistik sesuai dengan teori-teori yang mekanis. tetapi juga HI tidak juga menjadi eksklusif identik dengan dunia diplomasi sebagaimana kita pahami antar negara. Diplomasi menjadi juga lebih luas. Artinya melakukan belajar HI membuka ruang kita untuk menerapkan HI dengan berbagai caranya. HI menjadi lebih dekat yang lebih penting lagi HI menjadi lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. konsep The Global South ini memungkinkan kita untuk lebih menjalankan HI dengan cara yang sangat bervariasi. Oleh karena itu ketika tadi disebut salah satu dari alumni yang akan memberikan refleksi adalah dari kalangan bisnis, mungkin akan sangat menghirankan yang datang di sini bukan seorang dari seorang pebisnis dari sebuah organisasi yang besar tetapi dia adalah bimbingan saya namanya Michael Rafi Sujono dia adalah seorang petani di Sukabumi dan petani ini adalah petani HI jadi bayangkan seorang HI itu bisa bertani nah ini yang saya sebut sebagai kita bisa ber-HI jadi dan ini semakin terbuka ruangnya semakin terbuka dan dimungkinkan dengan adanya kontestasi dari cara berpikir kita tentang HI ada banyak hal yang bisa kita lakukan we can make different individually even personally dan itu yang kita ingin harapkan dari HI pengantar ilmu hubungan internasional tidak harus dan tidak boleh lagi diisi dengan informasi tentang pengetahuan ini HI kita bisa melihat di situ ada HI dan kita bisa mengamati tetapi pengantar ilmu hubungan internasional harus menjadikan seorang HI bisa memperaktakan HI dalam berbagai posisi dan kapasitas saya kira buku The Global South ini masih merupakan langkah awal dan kita senang sekali menulis di situ mengatakan bahwa mungkin juga kita tidak akan pernah sampai pada kisi yang namanya The Global South tapi kan saya lebih suka melihat perjalanan akademis sebagai sebuah travel I'm not a tourist the destination is not important but the travel itself it matters terima kasih terima kasih Pak Muhadi semoga ini bisa apa ya encourage teman-teman untuk buka buku ini dan baca dan mungkin teman-teman di sini bisa mengeksplorasi HI dari berbagai macam perspektif selanjutnya kami persilahkan guru kita semua dosen kita semua Bapak Mohtar Masud waktu dan tempat saya persilahkan Pak Mohtar terima kasih Pak Marwah selamat pagi salam sejahtera assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya tadi sebenarnya Pak ini agak bingung ya karena mau cerita buku bukunya tidak ada daftar isinya pun tidak diberitahukan kepada hadirin ini jadi apa sebenarnya ini itu ya jadi ya saya tidak bisa menceritakan apa isi itu saya dulu bisa mencongak ya saudara tahu mencongak ya saya bisa cerita apa tanpa tapi tidak melihat buku itu lalu bercerita itu agak repot ya jadi saya mau mendongeng saja saya kira ya dan saya boleh mendongeng karena syarat pendongeng itu musti tua itu saya kira dibanding Ibu Made Duta Besar Imron saya jauh lebih tua ya jadi saya mendongeng tapi saya ingin memberi catatan pertama begini ya dongeng saya lebih tua daripada yang dimaksudkan oleh panitia panitia menyebut hak ini lahir 10 Juli tadi 57 ya saya kira kita terlalu formal itu karena sudah ada Akademi Ilmu Politik di Jogja gitu embryonya itu sudah ada di sana Akademi Ilmu Politik itu mempersiapkan muda-mudi Indonesia untuk menjalankan pekerjaan yang belum pernah ada yaitu mengerjakan mesinnya pemerintahan mesinnya kenegaraan ini berpolitikan gitu karena itu ilmu pertama yang disebut di dalam Akademi itu adalah ilmu usaha negara bayangkan kata itu membingungkan usaha negara saya kira itu business administration maksudnya atau public administration sekarang namanya lalu menjadi administrasi negara lalu sekarang menjadi MKP manajemen kebijakan publik nah itu embryonya di ilmu usaha negara ilmu yang lain ilmu publicistik ilmu memberitakan sesuatu kepada orang lain lalu menjadi komunikasi yang dari lahir embryonik lahir sampai sekarang namanya tidak ganti-ganti hubungan internasional itu jadi itu sudah ada empat puluhan bentuknya apa saya tidak punya informasi jelas tapi lulusannya cerita dan ada catatan di museum UGM ada catatan mengenai itu jadi mungkin kita saya mulai dari situ dari dongeng saya sebelum sampai sebelum 57 itu jadi saudara pasti sudah tahu cerita formalnya akademi ilmu politik dilebur dengan sekolah kedokteran sekolah kehewanan di mana klaten menjadi kedokteran hewan lalu pertanian semuanya itu yang ilmu ilmu ini ilmu yang kita warisi dari Belanda adalah ilmu yang tidak ada politiknya ilmu hukum itu ada di mana-mana ilmu mengurus pemerintahan ada itu menjadi pamong perancar lalu ilmu mengurus ekonomi ada itu lalu di mana-mana di berbagai tempat mereka semua terpaksa berkumpul di Jogja karena ibu kota republik pindah ke Jogja orang-orang pintar ini berpikir bagaimana orang dari seluruh Indonesia itu yang republikan memaksa diri pindah ke Jogja tidak mau tinggal di Jakarta atau kota-kota yang dikuasai oleh nikah waktu itu dan mereka di sini orang-orang pintar itu membuat banyak kegiatan wujudnya ketika itu menjadi lembaga pendidikan wujudnya antara lain yaitu akademi seni asri sekarang menjadi besar namanya isi lalu membuat pendidikan untuk guru-guru karena yang paling penting guru pedagogik namanya jadi ini semua cerita-cerita itu lalu yang urusan dengan dekat dengan kita itu hukum kita belajar banyak dari dosen-dosen hukum lalu muncullah yang namanya fakultat fakultet hukum ekonomi sosial dan politik dan itulah yang kemudian memisahkan diri menjadi sendiri hukum sendiri ekonomi dan sendiri sospol itu lalu H.I. yang tadi di dalam itu yang ikut sospol H.I. nya dianggap politik H.I. nya disempitkan menjadi politik itu lalu muncul sospol dan dari situ tahun 1957 itu muncul sebagai lahirnya H.I. gitu. Nah 57 itu kebetulan juga ya saya tidak tahu kebetulan atau tidak karena semua studi di dunia ini yang modern mengenai hubungan transional itu ada urusannya dengan uangnya orang Amerika jadi kalau saudara belajar sejarah lahirnya H.I. tadi mana-mana yang modern itu urusannya dengan atau Carnegie Endowment itu atau dengan Rockefeller Foundation ya gitu dan itu yang saudara sering lahirnya di Everest Swiss bagaimana membacanya itu Everest Swiss apa yang di Inggris itu 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 apa ada urusannya dengan Carnegie dengannya walaupun yang disebut adalah apa itu tokoh kaya dari Inggris itu ya tapi kegiatan keilmuan H.I. di seluruh dunia itu dipengaruhi oleh ini ya yayasan filantrofik itu dua itu terutama ya nah jadi di dunia waktu itu sudah ada role model bagaimana membuat H.I. nah tahun 57 pemerintah Amerika yang waktu itu sebetulnya sudah sangat aktif mengintervensi pendidikan di banyak bagian dunia itu mengirim tim salah satunya itu ya pemuda yang mengajari kita hubungan internasional orang itu masih hidup Prof. Donald Wetherby terakhir di Southern California saya kira tapi waktu itu dia mahasiswa John Hopkins School of Advanced International Studies itu ya belum selesai seperti Clifford Geert belum selesai doktoralnya itu lalu lalu ikutlah tim yang dibuat oleh pemerintah dan filantrofi dan lembaga-lembaga lain itu untuk datang ke Jogja yang ekonomi mengajar ekonomi yang ini HI ini mengajar HI waktu itu diterima oleh Dekan Harjono namanya ini semua saya ketahui dari korespondensi saya dengan Prof. Wetherby kalau Anda ingin ngecek dicek pada Duta Besar Weryono itu adalah murid pertama dari angkatan itu itu adalah angkatannya Pak Idris Adrianata Kusuma Pak Herku gitu nah itu tapi sebenarnya kalau saudara lihat sejarah tahun-tahun itu di Indonesia dan di Jogja sudah ada tim dari MIT Massachusetts Institute of Technology apa studi internasionalnya itu sudah punya program memodisikan semua bulan yang pasca kolonial Indonesia masuk dalam kategori itu datanglah ke Indonesia tim banyak yang dalam urusan ekonomi dan yang sosial itu di bawah namanya Benjamin Higgins kalau saudara ingin tahu saya masih punya buku teks yang terbitnya tahun akhir 50-an menyebut Indonesia banyak sekali waktu itu di Jogja sudah ada tim itu tim MIT itu antara lain Clifford Geerts Clifford Geerts Clifford Geerts bagaimana bacanya itu yang meneliti Jawa Timur tapi basisnya di Jogja poin saya adalah kelahiran studi HI yang modern dibawa oleh John Hopkins student itu tim itu terkait apa nih bisa dikaitkan dengan keberadaan konteks internasional waktu itu konteksnya adalah modernisasi bagaimana membuat negara bekas jajahan ini memodernkan diri dan role modelnya adalah Eropa jadi bagaimana studi-studi itu dan itulah yang kemudian mempengaruhi kurikulum kita karena itu tema dongeng saya ini saya ingin cerita dari studi yang sangat menunggal menunggal artinya yang dipelajari itu saja cara mempelajarinya itu saja tidak ada alternatifnya dan sekarang berkembang menjadi macam-macam tadi diceritakan oleh Pak Muwati jadi tema kita dongeng ini dongeng apa namanya pluralisasi studi HI gitu ya jadi dongeng saya sebetulnya yang bisa diandalkan yang 10-57 itu itu sebagian besar oral history tapi kan ini dongeng jadi tidak perlu dipertahankan dengan data dengan oh ini namanya dongeng jadi Anda tidak bisa menuntut gitu jadi dongeng ini adalah tentang apa yang dipelajari kalau orang belajar HI dan bagaimana mempelajarinya gitu Tim tahun 57 itu atau Donald Wetherby dan teman-temannya itu memperkenalkan kepada kita sesuatu yang di Amerika sendiri sedang apa sedang apa namanya ya sedang N ya gitu saya tidak tahu istilah yang bagus tidak begitu jadi dibawalah semua itu jadi Tim itu yang ya seperti saya cerita di mana-mana saya sering mendongeng ya sebelum ini saya mendongeng di Bali di acara AIH mendongeng di apa dengan AIH membuat podcast ya itu ceritanya saya ulang-ulang yang belajar ekonomi ya babonnya buku babonnya ya Samuel yang dipelajari adalah itu caranya begitu seperti petunjuk Samuel kalau orang belajar publicistik waktu itu namanya ya bacaannya Wilbur Schramm mass communication itu jadi yang dipelajari yaitu caranya yaitu nah kita ini ya namanya politics among nation buku itu ya yang dipelajari itu caranya yaitu gitu jadi sampai saya tua kayak bukan ya sampai sebelum tua ya saya masukkan akhir 60-an ya jadi saya sekarang ini generasi 40-an yang terakhir ya yang masih bernapas ya yang terakhir Pak Amal termasuk 40-an yang tengah-tengah ya gitu ya Pak saya ini akhir 40-an nah ketika mulai saya mulai masuk itu ya itulah jadi bagaimana belajar HI ya sejarah gitu ya gitu itu yang saya ceritakan di podcast saya dengan AIM itu kita bisa mengkategorikan menceritakan sejarah ini dalam tiga kategori ya gitu ketika HI diajarkan pertama kali terutama sebelum 57 ya itu terutama sebagai craft sebagai state craft ya hampir-hampir vocational sifatnya ya gitu bagaimana membuat orang bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan teknikal dalam kediplomatan ya dalam apa itu konsuler gitu-gitu ya jadi itu isinya karena itu ya bahasa dan technicality seperti itu yang dipentingkan ya kedua yang ditekankan adalah arts jadi diplo apa nih HI itu isinya diplomasi diplomasi itu gak ada ilmunya diplomasi itu arts arts itu cara mengajar arts itu seperti mengajarkan orang berenang ya membanting orang merangkai bunga itu semua arts itu kiat itu kiat orang sumatera bilang ya gitu jadi tidak bisa disainskan itu dilatihkan dilatihkan jadi yang yang terkenal pada masa itu adalah mengajari orang ber-HI itu melalui dua itu jadi crafting bukan crafting dalam pengertian itu poinnya adalah bahwa ini sesuatu yang teknikal sifatnya dan yang arts itu sifatnya jadi dilatihkan nah karena itu mahasiswa HI tahun 50-an 60-an sampai 70-an itu kalau tidak salah ekstra kurikulernya itu adalah table manner jadi belajar makan di toko un nah gitu dan itu bangganya bukan main pertama ke toko un itu mahal dan tidak tahu cara makannya bagaimana ditaruh dimana ini sendok ini garpu entah apa itu diajarkan ya gitu mengapa karena itu tadi karena tugas Anda menjadi tadi itu menjadi petugas ya hubungan internasional itu kalau Anda nanti jadi diplomat bagaimana cara makannya ya cara apa itu nuduk-nuduk ke koktel itu ya bagaimana caranya itu ya itu semua diajarkan karena ya begitu nah tahun 57 itu datang orang ini mengajarkan dalam tanda kutip science gitu ya secara sistematik bagaimana mempelajari AI jadi itulah yang muncul dan diajarkan diulang-ulang-ulang-ulang pada sampai generasi saya ya itu itu aja tadi Pak Muadi apa tadi menyebut ya tidak ada cara lain melihat hubungan internasional itu politik dan politik itu power dan power itu survival dan apa namanya strategi survival itu kepentingan nasional jadi urut-urutannya begitu ya itu saja yang diajarkan gitu nah itu apa yang saudara sudah pernah dengar ya dari cerita-cerita saya masa lalu tetapi kemudian saudara lihat ada yang berkembang perkembangan datang karena ada beberapa apa namanya ya apakah itu anomali atau apakah itu apa istilahnya bagus ya gitu maksud saya begini tahun 55 para pemimpin politik Indonesia sudah membayangkan bahwa hubungan internasional itu bisa tidak konfliktual gitu ya yang sekarang di agung-agungkan oleh orang-orang yang belajar HI dengan English School itu kan keyakinan bahwa apa namanya international society itu mungkin lihatlah Hedley Bull kapan dia menulis kan konferensi Asia Afrika itu sudah mengatakan itu bahwa kita bisa membayangkan ada international society itu sudah jadi kita ini ya begitu lah jadi ketika waktu itu di dalam dunia politik agendanya adalah itu di dalam dunia akademik agendanya beda sama sekali ya gitu dalam dunia akademik kita diajari ini loh politik itu politik dunia sebetulnya ya bukan hubungan transional itu itu politik dunia begini caranya baca morgentau padahal agenda politik nasional kita agenda politik internasional kita adalah menciptakan international society gitu tetapi tidak ada sens kontradiksi itu yang mengajari ini ya mengajar aja yang berpolitik konferensi Asia Afrika ya jalan aja gitu jadi tidak ada kesadaran itu kesadaran itu datang sangat belakangan ketika orang lain menyadarkan kita lalu kita ikut-ikut sadar jadi selama itu saya tidak tahu bagaimana saya dulu ya kok tidak bisa memahami sesuatu saya kira itu terjadi karena saudara pasti tahu istilah epistemic community ya gitu epistemic community yang berpengaruh terhadap kurikulum kita itu bukan yang cocok dengan bukan yang sejalur dengan yang mengurus konferensi Asia Afrika itu poin kedua yang terjadi di dunia akademik terputus dengan yang terjadi di dunia politik sehari-hari gitu jadi apa tidak match gitu karena itu pesan yang penting saya kira kepada generasi sekarang dan ke depan bagaimana ini ditangani gitu ya bagaimana mismatch ini diperhatikan karena agenda akademik kita lama sekali itu terpisah gitu ya jadi poinnya adalah bahwa kita mesti menengok kembali agenda akademik itu dan itu sebetulnya saya bercerita di AIY di Bali kita punya peluang itu karena sebetulnya AIY yang berlangsung itu berlangsung dalam tiga kita sudah mengalangi perkembangan itu ya jadi kita sudah banyak belajar mengenai bagaimana mengelola konflik mengelola perang gitu ya kita sudah juga belajar bagaimana membina perdamaian gitu ya tapi yang akhir-akhir ini mesti kita tekankan dalam ciri apa ini upaya memperbaiki kurikulum dan buku ini adalah salah satu dari langkah menuju ke sana adalah menegaskan bahwa sila kedua Pancasila itu adalah andalan kita sila kedua Pancasila Mbak Marwa apa barusan saya mau mikir ya adalah emansipasi manusia gitu jadi studi ini mesti beranjak dari pikiran bagaimana memakai pengetahuan untuk emansipasi gitu ya seperti cerita emansipasi perempuan ya selama ini perempuan kan dieman-eman saja ya atau tidak diemansipasi kan kenapa bergurau begitu ya enggak baik itu ya saya ingin kembali ke situ poin yang ingin tekankan adalah kita punya peluang untuk mengembangkan studi HI yang mengutamakan itu ya mengutamakan kemanusiaan itu emansipasi manusia dalam salah satu podcast itu yang dibuat oleh AIM itu saya dimuntah apa-apa pesan itu pesan terakhir wah ini seperti orang mau berangkat ya pesan terakhir poinnya saya adalah itu bagaimana membuat mahasiswa atau orang Indonesia belajar HI untuk mengembangkan diri menjadi bagian dari umat manusia di dunia sila kedua itu dimaksudkan manusia Indonesia itu bagian dari umat manusia di dunia ya tidak lebih tinggi tidak lebih rendah pertanyaannya sekarang adalah apakah tetangga kita menganggap kita begitu itu pertanyaan penting saya kira ya kita kan sering mengatakan oh kita hebat pertanyaannya apakah tetangga kita menganggap kita begitu itu pekerjaan kita semua terima kasih assalamualaikum waalaikumsalam baik terima kasih Pak Muhtar saya selalu senang dengar dongeng Pak Muhtar jadi mikir habis itu baik kita mungkin sebelum ke sesi selanjutnya refleksi dengan para alumni saya persilahkan Mas Aim kembali untuk menutup sesi soft launching ini silahkan Mas Aim terima kasih terima kasih Mbak Marwa Pak Muhtar dan Pak Muhadi persis seperti yang dikatakan Mbak Marwa enak saya selalu marah saya dikirain kalau dikasih dongeng akan cepat tidur tapi justru malah gak pernah tidur dan malas bertanya dan Pak Muhtar meskipun Pak Muhtar cinta dan pendongeng yang sangat baik tapi dongengnya bukan meninap-bukan tapi malah justru memaksa kita berpikir dan melakukan banyak banyak refleksi nah di akhir sesi ini agar tidak gaib-gaib amat launching bukunya saya akan tunjukkan apa namanya dummy dari buku yang dikirim oleh penerbit minimal daftar isinya sehingga kita bisa apa namanya bisa sorry bisa bisa melihat sorry ini kira-kira apa namanya buku ini disusun dalam beberapa beberapa topik yang pertama saya kira adalah topik tentang reorientasi disiplin ilmu hubungan internasional yang melacak dari pluralisasi teoretis dan pelihat kembali pentingnya di kawasan dengan cara yang berbeda di bagian yang kedua kita mengidentifikasi beberapa agenda dan tantangan kajian Global South dalam kajian AI yang tentu ini saya kira tidak terbatas pada apa pada isu ini semata ini semata-mata merefleksikan resources yang ada di DI yang ketiga adalah isu soal Global South sebagai proyek politik dalam hubungan internasional bagaimana membangun hubungan internasional yang dalam bahasa Pak Muhtar tadi adalah emansipatoris dan yang terakhir adalah membaca dinamika dan reorientasi itu di kawasan dalam lensa Global South jadi kira-kira buku ini empat tema besar ini yang di cover dalam buku ini di sesi terakhir ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang tanpa kesabaran dan ketabahan mereka buku ini tidak pernah terwujud saya juga meminta maaf saya yang dilabel Pak Muhtar sebagai editor paling galak dalam proyek ini mohon maaf dan saya kira dengan acara soft launching ini kita patut sedikit berbahagia bahwa apa yang sudah kita lakukan cukup intensif itu setidaknya ada yang dilahirkan it's our baby terima kasih terima kasih terima kasih Mas Aim mungkin bisa memberikan tepuk tangannya virtual dulu untuk sebelumnya kita selanjut ke sesi yang sudah ditenggu-tenggu jadi tadi Pak Muhadi sudah menyinggung Pak Motar juga sudah mengatakan Bunia juga disambutannya tadi sudah bilang bahwa lulusan HAI itu sangat diverse gitu dan mungkin ini kita langsung invite saja gitu alumni kita yang pertama ada Bapak Imron Kotan apakah selamat pagi ya selamat pagi Bapak Imron Kotan ini adalah duta besar RI untuk Australia di tahun 2003 hingga 2005 dan juga duta besar RI untuk Republik Rakyat Cina di tahun 2010 dan 2013 saya persilahkan waktu dan tempat Bapak Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Salam sejahtera dan selamat pagi bagi kita semua izinkan saya mengucapkan pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan sekaligus saya merasa apa ya bangga ya masih bisa mendengarkan suara guru saya yaitu Pak Moma Pak Mokhtar Mas'ud dulu beliau ini dosen muda ketika saya masuk tahun 1976 bersama dengan Pak Amin Rais Pak Afan Gafar Almarhum Giono Pak Almarhum saya kira ya sudah meninggal lama Pak Mas Giono dan tentu aja lagi yang diatasnya Ibu Ibu Ilin dan juga Prof Amal jadi saya sangat senang kita sudah bertemu kembali walaupun secara virtual dan mendengarkan dongeng beliau yang memberi kita motivasi saya diminta untuk memberikan refleksi dalam waktu 7 menit saya kira cukup sekali yang pertama yang saya ingin saya sampaikan adalah saya karena sifat pekerjaan saya yang multifaceted dan multisektoral saya bergaul dengan sejumlah ormas besar di Indonesia termasuk Nahdata terlalu lama dan Muhammadiyah saya bersahabat dengan Pak Haidar Nasir dan juga Pak Abdul Mukti Sekretaris Umum Muhammadiyah kami secara rukin bertemu dan pada suatu saat saya tertarik dengan penjelasan mereka mengatakan bahwa ada semacam saturasi di dalam membuka jurusan baru yaitu hubungan internasional karena mereka berupaya di satu atau dua universitas Muhammadiyah itu mereka ingin membuka SOSPOL termasuk jurusan HI dikatakan menurut mereka ini cerita baru ini cerita baru jadi mungkin setahun dua tahun ini ada tingkat saturasi yang tinggi ini pertama menjadi peluang dan juga menjadi hambatan peluangnya adalah yang sudah well established Departemen Ilmu Hubungan Internasional akan menjadi komoditas yang terbatas kompetisinya menjadi lebih sempit itu satu peluang artinya di tengah-tengah menyempitnya kompetisi tentu mutu harus ditinggikan kira-kira begitu kelemahannya adalah barangkali pada suatu saat kita harus berpikir apakah relevansi dari DIHI ini akan bertahan sampai kapan ini juga merupakan pertanyaan yang sangat mendasar yang harus kita jawab baik sebagai pelaku sekarang maupun sebagai alumni tentunya dengan situasi sekarang ini saya kira tepat sudah tepat waktunya apakah kita harus merubah diri kita menghadapi dinamika yang sedang berlangsung dan di tengah-tengah ada sinyal mensaturasi tadi pergembangan yang sangat mengkhawatirkan saat ini adalah kita manfaatkan untuk melakukan refleksi adalah ancaman pandemi ini dimana kemudian belajar proses belajar mengajar tatap muka itu menjadi terganggu itu juga merupakan satu tantangan tapi pada sisi lain juga membuka pulau nanti akan saya singgung yang kedua apakah dihi ini Departemen Ilmu Hubungan Internasional dulu jurusan setahu saya sekarang menjadi departemen jadi ketika saya dihubungi oleh dihi dihi ini apa ternyata departemen yaitu adalah dia itu apakah sebagai jurusan ansih untuk mendidik orang ahli hubungan internasional atau menelurkan seorang intelektual kalau dia kita teller program kita dihi ini menelur programnya untuk menelurkan ahli-ahli hubungan internasional lagi-lagi rahnanya menjadi sempit kalau saya mengatakan justru misi utama dari dihi itu adalah menciptakan intelektual pengalaman pribadi saya itu setelah saya lulus dari Gajah Mada itu dari Sospol HI saya tidak pernah menggunakan gelar saya never whatsoever saya hanya gunakan itu kalau dalam konteks kaitan saya untuk naik pangkat atau untuk tujuan-tujuan sejenis lainnya karena mengapa? karena saya menganggap bahwa HI itu sudah mendidik saya sebagai intelektual saya tidak mempunyai pertemuan dengan HI itu karena saya seorang intelektual saya bebas berpikir yang sekarang diterjemahkan menjadi kampus merdeka dan kebetulan memang HI ini sangat versatile orang-orang lulusan HI ini itu sangat subur dia bisa tumbuh berkembang di semua medan di semua medan dan kebetulan juga memang dari waktu ke waktu komunikasi antar negara antar organisasi internasional dan sebaliknya itu juga semakin meningkat jadi kalau kita mencoba membatasi menteler mengeluarkan tukang-tukang di bidang hubungan internasional saya pikir kamu harus berpikir tentang kita barangkali menuju satu sasaran yang relatif menurut hemat saya seliru kalaupun tidak bisa dikatakan salah tapi kalau menurut hemat saya tujuan akhir dari dihi ini adalah menelurkan intelektual reader ketika dia dididik didihi dia diberikan tool of analysis dan tool of analysis ini applicable to all fields tidak hanya di bidang hubungan internasional apalagi akhir-akhir ini banyak sekali faktor-faktor eksternal yang memaksa kita untuk menerapkan multi disiplin pendekatan multidiscipline HI itu salah satu diantaranya oleh karena itu kemudian saya ketika berpikir demikian memang ini merupakan proses evolutif kira-kira tahun 2010 saya itu berpikir mungkin saya sudah tiba saatnya mencoba menjajaki ilmu baru maka saya pergilah ke Fletcher School of Law and Diplomacy masih ada kesinggungannya dengan HI tapi sudah lebih luas dan lebih balance dan itu adalah sekolah yang paling salah satu sekolah paling tua tidak hanya di Amerika saya kira di dunia tahun 20-an dia sudah berkiprah disini juga saya diberi pelajaran pelajaran yang multi faceted tidak hanya ada lawnya ada juga diplomasinya tapi lebih banyak kami didedahkan kepada pemikiran-pemikiran baru mengenai ancaman ekologi social engineering saya masih ingat social engineering itu sudah diterapkan pada menit pertama ketika saya mengikuti kuliah dikatakan bahwa Indonesia itu hanya bisa menjadi negara dari negara berkembang menjadi negara baju hanya harus melalui Washington Consensus itu pelajaran hari pertama itu kan social engineering memasukkan ke otak saya ini bahwa Amerika is the best the way of life of Americans itu adalah the best padahal ketika saya ditugaskan menjadi dita besar di China ternyata ada juga Beijing Consensus yang kemajuannya juga hampir sama bahkan sekarang adalah negara termaju terbesar kedua di bawah Amerika dan pada tahun 2025 yang akan datang diprediksi akan menjadi negara maju nomor satu baik dari segi ekonomi dan kemajuannya dari Amerika Serikat jadi kita tadi Pak Mokhtar juga menyinggung masalah ini ya ini adalah orientasi kita apakah barat timur apakah kita juga bisa menggodok kita sendiri jadi tidak lagi tergantung kepada Carnegie atau kepada Rockefeller atau democratic institution dari Amerika karena ternyata China juga merupakan alternatif ketika saya belajar di ini mungkin nanti akan dicoba digodok di dalam di ketika saya belajar di Fletcher saya melihat mereka menerapkan apa yang dinamakan mereka bagi dua programnya yaitu non-residential sama residential non-residential sama residential saya menggunakan program non-residential jadi saya mengikutinya dari seluruh penjuru dunia dan kami dikirim juga ke Amerika ke Brussels pada saat itu ke Brussels tentu di Boston untuk melihat mengkomparasi melakukan interaksi misalnya dengan Parlemen Eropa yang saya ingin berikan barangkali sudah dilakukan karena saya tidak mengikuti jadi maaf adalah mencoba untuk menginternasionalisasikan DIHI Gajah Mada dengan menerapkan dua program internasional dan kemudian melakukan program non-residential mengapa perlu itu karena kita akan lebih kaya kalau belum dilakukan ini maaf kalau sudah dilakukan ya syukur Alhamdulillah kalau belum dilakukan nanti kita tidak berinteraksi dengan diri kita sendiri saja tapi juga berinteraksi dengan komunitas lain saya kira ini akan membuka wawasan atau paling tidak memperlebar wawasan kita sehingga kita bisa relevansi kita di masa yang datang masih akan tetap diakui oleh market apakah itu di sektor pemerintah atau di sektor non-pemerintah jadi ini barangkali program dan itu bisa dilakukan studi komparasi ke Fletcher bisa atau ke apa namanya sekolah-sekolah lain yang menerapkan dua program itu dengan mengundang para pakar-pakar atau guru-guru dari seluruh dari seluruh penjuru dunia dan tidak perlu harus US-oriented atau EU-oriented China is also another alternative for you to apa namanya to gauge meminta menimba ilmu jadi kalau tidak I'm sure you have done that and you are doing it kalau tidak itu adalah merupakan kebunduran dan tingkat saturasi itu semakin lama semakin tinggi akibatnya dihi termasuk yang tiga jam ada akan kehilangan relevansinya saya kira demikian dan jangan lupa ini juga program ini saya selalu menawarkan saya sudah pergi juga kepada Pak Rahmat CS saya sudah bilang there are some apa namanya friends like me yang datang cukup diundang tidak perlu diantar pulang jadi manfaatkanlah knowledge mereka untuk memperkaya setidak-tidaknya menjadi partner untuk berdiskusi karena kami-kami ini tidak lagi berorientasi kepada oh nanti tiketnya diurusi atau hotelnya disiapkan atau mobil tidak perlu banyak itu orang-orang seperti itu dan saya secara terbuka menyampaikan saya saya di jahilangkung kalau datang diundang tapi pulang-pulang sendiri datang sendiri pulang sendiri dengan segala konsekuensinya saya kira demikian Pak Mukhtar Mas'ud tetap sehat Pak Dekan Pak Ketua Departemen atau Prodi dan rekan-rekan sekalian baik yang sudah sudah selesai atau masih jadi mahasiswa saya ucapkan selamat berjuang bangsa dan negara menunggu partisipasi dan dedikasi kita agar Indonesia jauh lebih baik di masa-masa yang akan datang saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih baik terima kasih Pak Imron atas sharing refleksinya dan beberapa masukan untuk Departemen tentunya kami senang sekali selanjutnya saya persilahkan Ibu Nima D. Ayu Martini yang saat ini menjabat sebagai Direktur Perundingan Bilateral di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia kepada Ibu Bade saya persilahkan baik terima kasih Mbak Marwah atas kesempatannya selamat pagi menjelang siang untuk semua yang ada di sini sebuah kehormatan buat saya untuk hadir dan diundang berbicara walaupun saya overwhelm ada Profesor saya Profesor favorit saya Profesor Mohtar yang bicara bukan bicara tadi apa mendongeng sedemikian rupa yang membuat saya ingin kembali ke meja kuliah dulu dan mengulang beberapa teori dan praktek yang diajarkan beliau Bapak Muhadi Pak Kepala Jurusan bukan jurusan lagi Dihi tadi Mas Nur Mbak Popi dan semua mungkin pertama saya ingin mengucapkan selamat dulu untuk Departemen HI yang anniversary-nya adalah bulan ini ke-64 selamat luar biasa tidak menyangka survive sebikian rupa walaupun tadi Profesor Mohtar menyatakan bagaimana membuat relevansi untuk HI yang kedua saya menyambut dengan gembira peluncuran buku ini walaupun tadi Mas Lukman bilang buku ini kayak goib tidak ada terus Prof Mohtar tadi bilang ininya aja tidak ada halamannya dan yang dibahasnya seperti apa walaupun tadi dimunculkan tapi tetap menurut kami saya sebagai pegawai negeri di Kementerian Perdagangan yang saat ini adalah menjadi salah satu negosiator Indonesia untuk perdagangan ini saya sambut dengan gembira luar biasa kenapa? karena saya memiliki harapan terhadap studi ini nantinya ini penting Global South ini dulu ketika saya kuliah di HI mungkin semester 3 atau semester 5 memang belajar mengenai permasalahan negara berkembang di sana muncul kesadaran sebetulnya betapa dunia itu tidak ada gap antara maju dengan yang tidak maju yang negara berkembang dengan negara maju kaya, miskin sistem politik dan sebagainya namun saat ini pun itu tetap relevan ternyata tetap relevan dan harapan saya nanti ketika studi ini ada di DH nantinya di HI UGM nantinya ini bisa memberikan kontribusi tadi Pak Muhadi dan Pak Mautar saya setuju sekali bagaimana sebetulnya menjadikan HI itu membumi jadi bukan lagi sebagai saya setuju tadi bukan lagi sebagai komentator atau melihat di dunia ini perang ini perang itu struggle of power di sini political economy of ini dan itu tapi HI UGM nantinya itu kontribusinya apa terhadap dunia tadi Dubas Imron juga menyampaikan membuat kita relevan dan saya sambut ini dan bisa gak kita mungkin pertanyaan seperti itu sebetulnya bisa saya mungkin memberikan beberapa contoh dan mungkin usulan nantinya begini sejak perang dingin berakhir dulu kan lebih politik sentris setelah itu perang dingin berakhir kita lebih melihat ke ekonomi bagaimana caranya mensejahterakan manusia di dunia negara-negara berkembang juga bisa mengimbangi gap yang ada oleh karena itu muncullah setelah itu instead of adversary jadi berperang bagaimana cooperate cooperation ada Uruguay Round kemudian tahun 95 WTO berdiri dan bagi Indonesia setelah kita cukup pede kita meng-host APEC tahun 94 di Bogor dan itu barangkali kali pertama engagement Indonesia di rules making process di dunia kita pede kita membuat role negara berkembang catch up dan disanalah sebetulnya sebagai salah satu hasil yang sampai saat ini dikenang di dunia bagaimana negara berkembang itu menyatakan ekspresinya bahwa ini bukan hanya trade liberalization bukan hanya mengenai liberalisasi ekonomi tetapi ada dua pilar yang lain yang penting bukan satu pilar kalau ingat barangkali bukan mau mengajari banyak sekali yang ingin APEC saat itu menjadi FTA free trade tapi waktu itu Indonesia bilang no tidak tidak free trade tapi oke boleh ada trade liberalization forum dulu kemudian ada trade facilitation bagaimana caranya memfasilitasi perdagangan sehingga it works for people jadi negara maju dan negara berkembang kalau ada non-tarif barriers itu dibahas dan tidak boleh merugikan kan ide-nya begitu satu lagi yang penting yang sampai saat ini kita masih bawa atau uphold in our policy trade policy adalah capacity building ekonomi cooperation kita tidak boleh underestimate ini apa sih memang challenge-nya adalah apa sih yang kita mau definisi apa sih capacity building itu buat Indonesia nah hal ini di dalam WTO nantinya terbawai memang awal-awal WTO kan disetir oleh negara maju tadi sudah dibilang Washington Consensus very much so namun ketika di Seattle di Seattle 98 kalau tidak salah itu terjadi kesadaran yang negara-negara berkembang jadi saya rasa yang dibicarakan oleh HUGM ini sebagai Global South itu sudah muncul di sana kesadaran bahwa Global South ini sebuah gerakan sebuah ekspresi negara-negara berkembang yang ingin mejurang atau gap itu dibalanskan itu yang kami lihat sehingga gagal boleh dibilang gagal banyak sekali NGO bersama-sama negara-negara berkembang pada saat itu bilang ini tidak fair kenapa kita disetir waktu tahun 95 itu ketika Indonesia pun menjadi salah satu anggota pertamanya tapi di dalam negosiasinya itu sangat-sangat negara maju sentris sehingga suara negara berkembang tidak seperti apa yang paling penting adalah subsidi subsidi pertanian tadi Pak Muhadi ngomong ada juga yang ngomong Musanto tadi di dalam chat itu subsidi pertanian sementara pada saat setelah itu berdiri ada KTM Konferensi Tingkat Menteri di Singapura dibahaslah isu-isu baru belum selesai membahas mengenai subsidi pertanian sudah ngomongin mengenai human rights IPR mengenai climate dan sebagainya barangkali malahan buat kita look gak bisa sehingga kekompakan negara berkembang ini sebetulnya sesuatu jadi saya tidak bilang bahwa ini kegagalan dari beberapa KTM di WTU tapi sebetulnya adalah kesadaran dari negara-negara berkembang untuk melihat dan membantu dirinya untuk keluar dari pemiskinan dan sebagainya dan ini bagus ini bagus sekali nah di dalam WTU pun akhirnya ada konsep mungkin sudah dengar yang special and differentiated treatment kemudian common but differentiated responsibility dan sebagainya nah namun yang terjadi Indonesia berperan gak oke efek cukup sukses gitu nah kita kan middle power nih sebetulnya harapan kami di sana ya bagaimana HIUGM bisa menciptakan intelek yang tadi Pak Dubes Imron sampaikan ya selain tentu saja sebagai pengamat boleh saja sih ya tapi intelek yang bisa memunculkan kesadaran bahwa negara berkembang ini perlu menolong dirinya sendiri membantu dirinya sendiri dan be there play role gitu jadi empowering jadi DIHI ini nantinya bagaimana caranya kalau boleh usul memberikan empowerment menelorkan strategi dan memunculkan role ya dan kontribusi dari negara berkembang di dalam rule making proses terutama ekonomi kalau kami boleh bilang ya tentu saja ekonomi tidak ada ansih per se ekonomi semuanya seperti Pak Motar bilang dalam kuliahnya dulu political ekonomi selalu bilang tidak ada tuh saya gak percaya katanya itu yang saya inget-inget terus sehingga saya mempelajari S2 saya political economy Prof Motar jadi itu benar dan terjadi saat ini jadi Indonesian diplomacy Indonesian negotiation front will be much enriched dan kita menjadi kontributor dan memegang peranan penting saat ini saat ini mungkin medal power yang cukup advance ya menyuarakan India selalu di berbagai forum India China walaupun dia agak silent ya sedikit berbeda South Africa Indonesia yes here and there tapi kami ingin kalau DHI ini nanti bisa menjadi pusat untuk global south this is something the area that I think we need to look into and give a focus on kontribusi apa namanya gerakan global south untuk membuat membuat atau menghilangkan gap antara negara maju dan negara berkembang karena di semua perundingan saat ini terjadi gap tersebut sekarang kita ngomongin climate change right ini akan ada KTT sebentar lagi apa yang terjadi sama sekarang Eropa tengah mengusulkan untuk memberikan tax terhadap produk-produk yang dianggap tidak ramah lingkungan fair tidak tentu saja kita negara berkembang bilang tidak so what can we do ya kecuali kita berkelompok ada G33 Pak Dobos pasti tahu sekali ya di G33 di WTO ada G77 di UN setting dan sebagainya yang kita lakukan yes disana menyuarakan sehingga terdengar dan kompak tapi daripada kita menyuarakannya sendiri ya kalau individually pasti leverage kita akan menurun tapi Indonesia sebagai negara empat terbesar di dunia middle power dengan anggota G20 kita harus voice out kepentingan Indonesia yang tadi didiminisikan sebagai nasional interest itu benar sekali kadang-kadang kita kan tidak bisa mendefinisikan nasional interest kita kita tahu apa yang kita tidak mau no 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 ya defensif fine ini yang saya temukan dalam perundingan-perundingan biasanya tapi ofensifnya apa what do we want nah barangkali ini yang sering sekali kita miss gitu ya jadi semangat dari APEC 94 itu Bapak dan Ibu tiga pilar itu sampai sekarang kita bawa di dalam kebijakan international trade kita ya di dalam perundingan-perundingan juga tidak kita tidak mau hanya liberalisasi perdagangan ya tapi ada fasilitasi dan juga ada capacity building ini tiga pilar ini harus dan saya rasa studi di Hinanti bisa around this area kalau saya boleh usul untuk memberikan empowerment terhadap negara berkembang karena spokesperson negara berkembang belum banyak di dunia terserang itu-itu aja India South Africa China sometimes Indonesia should be karena kita terbesar di ASEAN dan kita sekarang sudah memiliki role yang cukup baik itu barangkali Mbak Marwah dari kami refleksi yang bisa disampaikan mengenai Global South ala atau versi kami sebagai negosiator perdagangan terima kasih ya baik terima kasih Ibu Made saya pikir ini sejalan ya dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Muhtar bahwa utamanya kita pengen HI itu mendorong emansipasi gitu-gitu dan disini kita angkat dengan tema Global South baik selanjutnya saya saya persilahkan Bapak Alexius Jemadu beliau adalah dosen di Fakultas Ilmu Politik dan Sosial Universitas Kelita Harampan Bapak Alexius saya persilahkan baik terima kasih Mbak Marwah saya ingin menyapa dulu yang saya hormati Bapak Dekan Bapak Ibu Wakil Dekan juga guru yang kami banggakan Prof Mokhtar salam sehat Prof Mokhtar syolga sehat di tengah pandemi ini kita semua berharap kita semua sehat juga yang saya hormati rekan saya yang saya banggakan ketua Departemen HI kita Bapak Rahmat selamat jumpa kembali rekan-rekan dosen rekan-rekan alumni saya pertama ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan kehormatan yang diberikan kepada kami untuk bisa ikut turun rembuk di dalam forum yang terhormat ini untuk Departemen yang sama-sama kita cintai dan sudah berusia 64 tahun perjalanan yang cukup panjang mungkin yang paling tua ya di Indonesia dan itu membuat kita semua berbangga ya saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-64 semoga dihi terus berjaya dan apa yang tadi dicita-citakan ke depan itu semua akan terwujud ya oleh upaya kita semua perkenalkan saya pada kesempatan ini menyampaikan beberapa hal yang merupakan refleksi sebagai alumni yang kiranya bermanfaat kita unung rembuk bersama dan tadi saya mendengar Bapak Prof Mokhtar bicara saya tidak tahu apa yang Prof Mokhtar mau katakan tapi begitu nyambung dengan apa yang beberapa poin yang akan saya sampaikan ini mungkin karena saya muridnya Pak Mokhtar atau mungkin karena kita satu almamatir so we have the same spirit ada hal yang sama nyambung banget dengan apa yang tiga atau empat hal yang ingin saya sampaikan saya ingin menggarisbawahi bahwa dalam usia 64 tahun ini Departemen kita telah berhasil menjadi satu institusi dengan satu kekasan yaitu kultur keunggulan akademik akademik excellence kita bisa lihat dari alumni kalau saya ingin sombong sedikit ini maaf untuk angkatan lain dari angkatan 81 ada menteri luar negeri tapi saya pikir semua angkatan pasti punya kebanggaan masing-masing ini menteri luar negeri dua periode perempuan dan kemudian pure hi dari dalam negeri kita saya tidak tahu kapan angkatan lain akan melampaui rekord kami ini mohon mohon maaf ini angkatan 81 dan itu membuat kami semua berbangga dan kita semua pasti berbangga jadi kiranya akademik excellence ini kita pertahankan ya dengan tadi berbagai inisiatif yang disampaikan betul-betul timely dan kita sebagai alumni sangat-sangat bangga dengan itu hal kedua yang ingin saya sampaikan bahwa yang saya amati kita punya HI itu selalu berakar pada keindonesiaan kita itu tidak semua di pengguruan tinggi lain itu menjadi suatu keunggulan tapi saya merasakan itu di Gajah Mada sejak saya mengikuti kuliahnya Pak Mokhtar dulu ya awal tahun 80-an itu sudah benar-benar ditanamkan bahwa HI itu harus berakar pada kondisi domestik keindonesiaan ya mungkin kita bisa mengatakannya kegajah Madaan kenusantaraan mungkin juga kerakyatan yang tadi disinggung Pak Muhadi itu hal yang saya pikir tradisi bagus yang yang kita pertahankan kebetulan beberapa waktu yang lalu saya menjadi juri ya untuk lomba makalah ilmiah mahasiswa HIC Indonesia dalam bahasa Inggris itu anak buahnya Pak Rahmat ini menjadi juara juara satu baik dalam presentasi maupun di dalam tanya jawab luar biasa bagus sekali saya betul-betul bangga dengan itu dan itu adalah bagian dari tradisi keunggulan akademik itu tadi yang kiranya kita pertahankan di dalam momen yang strategis ini usia ke 64 jadi tradisi keindonesian yang tadi oleh teman-teman yang menulis buku itu diterjemahkan sebagai satu perspektif the global south baik sekali untuk kita pikirkan bersama kita kembangkan bersama nanti bagaimana apa namanya mengisi to substantiate cara pandang kita cara pandang keindonesiaan yang mau ditonjolkan oleh departemen kita ini dan saya pikir itu hal yang bagus sekali dan timely dan memang harus kita sampaikan daripada kita hanya mengikuti apa kata orang lain atau frame yang sudah disiapkan orang lain kita tinggal menerapkan saya pikir itu bukan tugas intelektual tugas intelektual adalah membangun frame dia sendiri yang sesuai dengan tuntutan masyarakatnya gitu nah kemudian hal berikut juga baik untuk kita garis bawahi pada momen istimewa ini komitmen kerakyatan gajah mada tradisi tradisi kita untuk berpihak pada common people itu saya pikir luar biasa dan perlu kita pertahankan perlu kita kedepankan karena memang sudah menjadi tradisi kita di Jogja untuk hal yang satu ini dan waktu yang sangat singkat ini juga ingin saya sampaikan satu hal bahwa kita lihat bersama di ini adalah miniaturnya Indonesia miniaturnya Indonesia kita lintas generasi lintas profesi lintas suku lintas agama kita sangat beragam and that is what Indonesia is all about jadi kita ingin supaya keragaman ini menjadi aset bagi kita di dalam kita mengembangkan Departemen High ini karena hanya di dalam suatu keragaman terjadi kontestasi untuk mencapai suatu yang excellent jadi kita rawat kebersamaan ini kita rawat keragaman ini karena di dalam keragaman itu ada multiple sources of wisdom kita bisa saling memperkaya saling apa namanya menguatkan dan mendorong kemajuan semua pihak sehingga kontribusi Departemen kita ini bagi bangsa itu nyata dan dirasakan dan memang kita sudah melakukannya tinggal kita kita meneruskannya yang saya bilang tadi apa namanya yaitu karakter kegajah madaan karakter kejokyaan kita itu dimajukan nah ini yang bisa saya sampaikan saya sampaikan sesuatu hal di tempat lain kita bisa mengubah ke tempat kemana kita pergi tetapi kita tidak bisa mengubah dari mana kita datang jadi kita sekali kita menjadi alumni gajah mada ya kita tetap di situ dan itu adalah modal kita bersama untuk maju dan kita mendorong mendukung upaya dari Mas Rahmat dan jajarannya yang telah membuat Departemen ini sebagai suatu institusi yang unggul secara akademik dan akan terus unggul ke depannya dan kita bersama semua siap untuk memberikan masukan dan urun rembuk dalam rangka mempertahankan kebanggaan Departemen ini itu yang saya sampaikan Mbak Marwa terima kasih sekali lagi atas kepercayaannya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Departemen yang kita cintai amin baik terima kasih Pak Alexius atas dukungan dan masukannya selanjutnya saya persilahkan Bapak Don Kamarut beliau saat ini adalah dosen di jurusan ilmu HI Binus University saya persilahkan Pak Selamat siang semua Pak Maksar selamat siang saya tadi terpesona dengan kerita dongeng dan saya pikir kalau saya ke Jogja atau ke HI cuma satu tujuan saya semua Pak Maksar karena yang lain tidak kenal saya saya Pak Adekan Pak Kepala Jurusan yang saya hormati dan Pak Nitya dan Pak Kotan Bu Mande yang saya hormati dan rekan-rekan semua yang saya cintai saya di HI dulu ya mungkin mahasiswa yang malas tidak konsentrasi untuk belajar HI dan karena itu kuliahnya juga paling lama saya kira jadi tidak pantu ditelali oleh mahasiswa mahasiswa HI meskipun saya pernah jadi mahasiswa telah dan di UGN dulu waktu saya di HI saya pernah dua kali juara lomba karya tulis nasional pertama itu topiknya tidak ada hubungan dengan HI topiknya tentang bahasa bagaimana membuat bahasa Indonesia menjadi bahasanya logik dan itu saya temukan inspirasinya dari perusahaan di depan jurusan HI yang kumpul buku-buku tuat disitu saya temukan bukunya Wittgenstein Taktus Philosophicus Mathematicus gitu kira-kira judulnya karena saya belajar bahasa latin dulu saya langsung tertarik buka bukunya ternyata di dalamnya isinya sebuah catatan filosofi yang agak tidak menarik untuk dibahas karena cara menulisnya tidak tapi kalau dibaca satu persatu sangat menarik salah satu pesannya bahasamu adalah batas duniam jadi dia bilang bahasa yang terpenting itu alat berpikir jadi saya kira itu yang diajarkan di bagaimana membuat orang berpikir seperti kata Pak Kota dan yang kedua dulu saya juara juga tentang teknologi pedesaan hasil studi lapangan di Bagetan saya kumpul pelajari terus bagaimana mata rantai industri di pedesaan dan kemudian ulangnya saya baca ada pengumuman lomba karya tulis tapi khusus untuk mahasiswa eksakta jadi saya buat papernya ada pakai rumus sedikit meskipun sekarang saya tidak paham lagi rumusnya kalau baca lagi pakai rumus gaya rumus matematika supaya menulis syarat ada eksaktanya dipanggil dan diuji di depan mahkamah profesor teknik NIPA dan sebagainya dan ternyata saya juara yang matematika dan teknik malah kalah dan itu berpengaruh pada perjalanan karir saya selanjutnya waktu itu saya misalnya ditempatkan di Pulau Aru tapi disana ada satu kampung namanya Benzina Benzina ini itu kampung internasional ada perusahaan besarnya plywood tapi kalau malam hari itu menjadi tempat pertemuan orang dari seluruh dunia jadi bahasa Indonesia jarang dipakai yang dipakai itu bahasa kanton dan bahasa Thai dan lain-lain yang merampok karta kita lihat tapi di hari ini saya mau juga mengikuti Pak Pak Mokhtar dongeng juga ada tiga cerita pendek yang mau saya sampaikan pertama dulu saya kuliah Pak Mokhtar mendampingi kami studi tour ke Jakarta dan di CSIS saya lihat ada satu bapak rambutnya keriting saya pikir dia ini orang Flores ternyata orang menggerak dia direktur di CSIS namanya Rofinus Lahur saya ke kantor kamarnya dan saya tanya waktu didiskusi dengan dia bagaimana dengan kerjasama selatan-selatan jawaban dia dengan sangat percaya dirinya sangat tinggi dan beliau memang begitu karakternya dia jawab begini bagaimana bisa orang sakit menyembuhkan orang sakit orang sakit kalau mau sembuh butuh dokter nah jadi kalau mau orang selatan maju harus dibantu oleh orang metara kira-kira begitu itu dongeng yang pertama dongeng yang kedua tahun 1700-an penduduk laki-laki di Banyuwangi itu berkurang dari berapa puluh ribuan orang menjadi berapa ratusan orang terus juga di Makassar itu ada tempat penampungan laki-laki yang berotak nah kemudian ada orang pengusaha Belanda dia dia berutang pada seorang pengusaha di pengusaha Inggris di Singapura nah pengusaha Belanda ini membawa orang-orang dari saya kira dari Banyuwangi dan dari Makassar ke Singapura dan merampok pengusaha Inggris ini terus hasil rampokannya diselahkan ke pengusaha Belanda ini dan si pengusaha Belanda ini kemudian membayar utangnya ke pengusaha Inggris dengan hasil rampokannya dari pengusaha Inggris ini jadi tenaga Indonesia yang dipakai untuk merampok terus cerita yang ketiga dan saya kira ini ada relevaninya dengan Bumade dan Pak Kotan Indonesia jaman VOC itu dibangun dengan bond surat utang jadi ada surat utang Yogyakarta yang bangun kantor pos dan istana itu ada surat utang ada namanya Cerebon ada Batavia bond ada Bogor apa nama bahasa Belanda yang Bogor Semarang Makassar hampir semua yang dibangun oleh VOC dan kemudian ketika VOC bangkrut diambil oleh pemerintah India Belanda itu menggunakan bond surat utang dijual di pasar modal di Amsterdam yang sangat besar waktu itu kemudian hasil penjualan surat utang itu yang dipakai untuk membangun di Indonesia dan untuk pembayarannya mereka eksploitasi semua sumber daya alam yang ada di Indonesia termasuk juga menjual manusia yang sebagiannya juga ditempatkan di Suriname nah tiga dongeng ini saya kira ada kalau dongeng yang kedua tadi ya laki-laki bangi-bangi itu bukan dongeng karena saya baru menemukannya di bukunya Karl Marx di Capital itu dari di apa ulasan tentang penjajaan India Belanda di Indonesia itu sudah diulas oleh Karl Marx di bukunya di Capital volume yang kedua terkaitan Tengguin nah apa yang saya mau katakan sebetulnya relevan dongeng tadi itu relevan dengan topik The Global South Samira Amin dalam Samira Amin ini agak unik orangnya dia hampir semua tulisannya buku dan artikel dia tidak pernah lupa dengan nama Bandung mungkin karena dia dulu menghadiri konferensi Bandung sebagai mahasiswa dari Mesir nah dia bilang bahwa Bandung is the first awakening of the South jadi kalau mau belajar tentang South termasuk Global South ya pelajari dulu sebanyak Bandung tapi di tulisan dia yang terakhir beyond Bandung awakening of the South itu dia dia bertanya emang dulu Bandung awakening di Bandung itu forward dan dia jawab bahwa dulu itu adalah untuk melawan imperialisme imperialisme dan apakah imperialisme itu masih relevan sampai sekarang kalau kita bahas tentang global South saya kira itu masih relevan kita lihat saja ya saya kira ini Bu Made mungkin harus dan itu jadi pelajaran juga untuk teman-teman di Hi yaitu perjanjian Jepang dengan Indonesia atau yang namanya Step saya lupa lagi kepanjangannya Step sebelum tahun 2004 perjanjian kerjasama dengan Jepang terutama yang berkaitan dengan hutang dari Jepang itu ada syaratnya jadi semua teknologi harus teknologi Jepang dibayangkan semua infrastruktur Indonesia itu dibayai oleh hutang dari Jepang bendungan jalan jalan tol dan sebagainya nah itu harus menggunakan teknologi dari Jepang dan yang kedua disarat itu kalaupun tidak ada perusahaan dari Jepang yang atau harus menggunakan perusahaan Indonesia syaratnya 15% dari perusahaan itu sahamnya 5% sahamnya itu harus dipegang oleh perusahaan Jepang nah di perjanjian setelah Step ya perjanjian itu tidak lagi secara 30% itu 100% 100% saham perusahaan itu dimiliki oleh Jepang jadi sekarang kalau ada proyek yang dibiarkan oleh hutang dari Jepang itu semuanya itu 100% Jepang jadi dan itu sangat apa itu menghancurkan pengusaha pribumi yang bergerak dalam industri peralatan alat-alat berat boleh tanya ke perhimpunan pengusaha pribumi Indonesia yang dulu diperkuat oleh Menteri Hartarto zaman warna baru dulu karena kita kalau bisa industri dalam negeri mulai dari peralatan besar sampai teknologi sanggi itu harus dikuasai oleh orang tapi dengan perjanjian seperti ini kita tidak mungkin mengembangkan industri di dalam negeri seperti negara-negara maju nah itu juga perjanjian kita dengan multiratera dengan Bank Dunia kalau ditanya ekonomi Indonesia ini siapa yang bangun siapa yang merancang jawabannya cuma satu Bank Dunia itu boleh periksa semua semua kebijakan bidang ekonomi itu dibuat oleh Bank Dunia saya kira Bumada juga tahu tentang undang-undang investasi itu siapa yang buat dari mana gagasannya undang-undang perdagangan siapa yang intervensi dan itu ada semua di daftar utang utang kita ke Bank Dunia yang disebut sebagai development policy loan DPL zaman SBE ada sekitar 17 DPL untuk merancang kebijakan ekonomi dan reformasi ekonomi Indonesia boleh dari keuangan birokrasi kesehatan bahkan sampai sekarang itu penanganan COVID pun tunggu persetujuan utang dari Bank Dunia saya kira karena baru bergerak Indonesia dengan COVID ketika utang disbursement pertama dari Bank Dunia itu dilaksanakan nah ini pertanyaan kita tentang di Polisi Indonesia di Global Start terakhir saya ini saya mau usul untuk yang pendalaman di Global Start ini ada saya lebih mungkin kita harus belajar dulu tentang Indonesia di dalam konteks global apakah Indonesia akan menjadi dokter untuk pasien di selatan atau kita akan menjadi hanya segera menjadi dokter yang membawa peralatan dari utara ke negara-negara selatan yang lain kedua apakah Indonesia masih seperti orang Banyuwangi yang dipakai oleh pengusaha untuk mencuri harta dan pengusaha Inggris tadi yang dalam ceritanya untuk mengeksplitasi sesama Global Start dan pertanyaan yang ketiga itu apakah Indonesia itu akan menjadi benar pemain utama di Global Start atau hanya menjadi market dari Global Actors di South itu saja dari saya Mbak Mbak Marwa terima kasih mungkin tidak menarik gitu lah dari saya saya sebetulnya paling utama kerjanya NGO dari kampung sampai internasional saya juga dulu yang memakili infit di forum-forum internasional terima kasih ya baik terima kasih Pak mungkin ini kita langsung saja ke Ibu Oki beliau adalah novelist dari Indonesia dan saat ini sedang melakukan studi PhD-nya di National University of Singapore saya persilahkan Ibu Oki terima kasih Mbak Marwa selamat siang semuanya saya langsung saja ketika kita bicara Global South kita tidak bisa melepaskan dengan realita hari ini dimana ada situasi The West adalah center dan Eropa adalah center dan ketika itu ditarik dalam bidang yang saya geluti yaitu art and literature kita harus melihat power contestation yang ada dalam art and literature itu untuk memahami bagaimana kita bisa menghadirkan suara alternatif Global South dalam konteks art global izinkan saya untuk membagi satu slide saja ini fungsinya untuk membuat 7 menit sampai 10 menit saya efektif ini adalah 9 problem atau 9 aspek yang kita temui ketika kita bicara Global South yang itu artinya kita upaya kita mencari suara alternatif di tengah dunia yang dikuasai didominasi oleh Barat khususnya ketika kita bicara art and literature studi saya di NUS terkait fokus pada upaya autonomous social science bagaimana kita menumbuhkan membangun social science yang tidak lagi tergantung pada Eurocentrism nah ditarik ke bidang art and literature kita tahu ada 6 problem ini pertama orientalisme itu masih ada dalam karya seni dan karya sastra itu sendiri kalau kita bicara tentang bagaimana orang Barat bagaimana Eropa selalu memotret Asia selalu memotret Indonesia itu pun sejak dulu selalu melalui karya seni dan karya sastra jadi karya seni dan karya sastra tidak pernah hadir hanya untuk sekedar hiburan tapi justru jauh sebelum kolonialisme melalui catatan para traveler melalui karya seni image tentang Asia image tentang Indonesia itu dibangun dan sedihnya hal ini masih terus dilestarikan hingga sekarang bahkan oleh para seniman para sastrawan lokal itu sendiri dua adalah soal power yang dimiliki oleh negara Eropa negara Barat Amerika untuk mendefinisikan apa itu beauty apa itu estetika apa itu karya yang bernilai tinggi ini tentu saja membuat situasi dimana kita mau menjadikan global south sebagai alternatif menjadi terhalang karena segala sesuatu harus didefinisikan dari kacamata barat karya seni yang bagus hanya yang memenuhi standar estetika barat sastra yang bagus hanya yang memenuhi standar estetika barat yang ketiga problemnya adalah infrastruktur yang memang timpak di Eropa kita tahu bagaimana museum galeri book fair library itu dibangun sudah sejak ratusan tahun lalu sementara kita baru puluhan tahun merdeka dan sampai saat ini belum melihat hal-hal ini sebagai prioritas dan ini akhirnya menjadikan ketimpangan dalam produksi seni produksi sastra sebagai bagian dari knowledge production yang keempat language hierarchy karya sastra yang ditulis dalam bahasa Indonesia tentu tidak dipandang sebagai karya yang layak sebagai pewarisan global mereka harus diterjemahkan ini sesuatu realita tapi juga kita harus melihat dengan kritis kenapa itu terjadi kenapa seolah-olah sesuatu harus diterjemahkan ke Inggris Perancis untuk bisa diakui sebagai produk luka lalu yang kelima adalah problem problem internal dari artis dari sastrawan Indonesia termasuk dari intelektual termasuk dari para akademisi bagaimana kita masih terus memelihara inferiority kompleks dan captive mind kita merasa bahwa kita memang selayaknya lebih rendah daripada hasilkannya dari luar negeri dari negara maju ini juga harus menjadi catatan kita bersama jika kita ingin menonjolkan memberi alternatif memberi tempat pada global south yang terakhir adalah education system tanpa ada perbaikan dalam sistem pendidikan dalam sistem sekolah dalam sistem universitas kita kita tidak akan bisa menghasilkan karya sastra karya seni teori sosial penelitian yang bisa memberi alternatif terhadap dominasi western dan dominasi Eropa dan artinya global south hanya sekedar wajah 6 demikian terima kasih semoga dalam waktu yang sikat ini bisa memberikan sumbangan yang bisa didiskusikan selanjutnya terima kasih terima kasih Bu Oki ini presentasi yang singkat tapi thought provoking harapannya dari sini kita mungkin bisa membangun diskusi yang lebih jauh untuk membahas poin-poin yang tadi Bu Oki sudah highlight di presentasinya mungkin selanjutnya ini saya persilahkan Ibu Junita Junita Wiratmaja atau Bu Alin yang saat ini adalah business anchor di CNBC Indonesia saya persilahkan Bu Alin oke kalau mau pakai waktu saya monggo bagus banget presentasinya oke saya berterima kasih sudah mendapatkan opportunity bisa berada di satu forum dengan dosen-dosen panutan saya suguh gembira melihat wajah-wajah dosen kesayangan saya awet muda semuanya saya penasaran apa resep anti-agingnya ya Pak Mutar Masud Bu Popi Pak Mohadis Sugiono kemudian Pak Nur Rahmat Wiliantoro dosen pembimbing saya dan tadi juga saya sangat bersyukur disini bisa berada satu forum bersama dengan Ibu Nia Sarina Stiti sebagai Ketua Kahigama jadi tidak banyak yang ingin saya sampaikan dan saya cuma mau berterima kasih bahwa saya diberi opportunity disini mewakili sebagai pekerja media saya sangat pragmatis sekali jadi kalau boleh jujur bercerita saya dulu juga masuk HI hubungan internasional itu tidak terbayang apa yang saya akan pelajari disitu jadi 4 semester pertama saya belum bertemu dengan materi yang sungguh-sungguh inti HI-nya itu apa kemudian barulah setelah lewat 4 semester saya bertemu daging-daging wagyu-nya dari ilmu hubungan internasional seperti itu saya mendapatkan mata kuliah yang luar biasa sekali nah kemudian saya memang dari sejak lulus itu konsisten berkarirnya di media tidak pernah mencicipi profesi lain jadi saya coba membagikan apa yang saya dapatkan dari ilmu hubungan internasional nah kalau tadi dari sharingnya Ibu Mada Martini kita bisa melihat seperti apa sih seorang trade negotiator memperjuangkan kepentingan Indonesia melalui kementerian perdagangan kemudian kita juga mendengarkan sharing dari Bapak Duta Besar Pak Imron Kotan seperti itu dari pengalaman dulu ditempatkan di sejumlah negara dan juga dari akademisi sebagai pengajar Pak Alexis Jemadu dan juga Pak Don Marut dan kita juga mendengarkan dari idola saya Okima Dasari ini seorang novelis saya benar-benar wow banyak sekali begitu ya yang bisa didapatkan dari ilmu hubungan internasional tapi yang pasti saya ingin garis bawahi apa yang tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah sebuah ilmu yang intercultural interdisciplinary dan juga sangat diverse waktu jaman saya masuk itu dari Sabang sampai Merauke itu merata ya proporsinya kita kayaknya dari semua provinsi ada seperti itu sangat diverse sekali dan kemudian tadi kalau kita berbicara dari apa sih yang saya dapatkan dari ilmu HI selain bahwa saya mengerti how the world works kayak gitu jadi kalau misalnya kita melihat fenomena-fenomena terakhir di dunia bisnis misalnya perang dagang kemudian bagaimana G7 mencoba meng-counter One Belt One Road Initiative dari China itu benar-benar pertarungan pengaruh gitu kita lihat gitu ya dari dunia bisnis kemudian sampai kita misalnya mohon maaf kita yang pengguna Huawei jadi tidak ada Google di situ kita jadi saya bisa mengerti lah seperti apa how the world works seperti itu jadi itu salah satu yang bisa saya pelajari dari ilmu hubungan internasional kemudian juga ini great opportunities juga buat saya sebagai lulusan HI kalau buat saya sendiri dari sisi wartawan saya mendapatkan banyak privilege sekali dengan embel-embel HI saya tuh lulusan HI jadi misalnya nih ada penugasan liputan ke World Economic Forum di Davos yang dikirim saya ada penugasan World Bank IMF Annual Meeting yang dikirim saya pokoknya yang berbau-bau internasional yang dikirim anak lulusan HI seperti itu jadi interview misalnya dengan Prime Minister Wen Chiapau seperti itu dulu yang dikirim anak HI jadi saya berterima kasih dan saya bangga menjadi lulusan hubungan internasional kalau dari saya itu dan kalau boleh memberikan tambahan seperti itu ya usulan untuk Departemen Hubungan Internasional mungkin bisa nanti di-mixture lebih banyak aspek ekonominya juga di pembelajarannya biasanya kan kita ada ekonomi politik gitu internasional tapi kita lebih heavy di politiknya mungkin nanti bisa di-balancing dengan ekonominya juga karena menurut saya tuh semakin kontekstual juga sekarang karena saya juga tahu lulusan HI juga banyak yang bergerak sekarang di digital ekonomi nah dalam konteks global south sekarang itu negara-negara global south itu dipandang sebagai source of growth gitu ya jadi negara-negara yang powerful itu semuanya berebut pengaruh untuk negara-negara di global south karena disinilah it's the future masa depannya tuh disini seperti itu mungkin nanti pembelajaran di Departemen Hubungan Internasional saya tadi juga bertanya-tanya dengan AIM apakah ada Lukman Hakim yang sekarang ada mata kuliah atau pelajaran digital ekonomi enggak oh ada dari sisi fakultas juga ada gitu kemudian saya oh mungkin bisa tambahkan lagi makro ekonomi gitu karena itu sangat berjalin berkelindan sekali gitu jadi itu sih dari saya mohon maaf ini kedubrak banget ya dari yang tadi heavy-heavy dan sangat berfaedah tiba-tiba ke saya yang wartawan begini ngepop banget saya kembalikan ke moderator Marwa ya terima kasih Bu Alin atas masukan dan sharingnya saya pikir mungkin teman-teman mahasiswa disini bisa relate ya jadi kayak saya Bu Alin bukan satu-satunya yang dulu belajar HI dan bertanya ini kita belajar apa gitu dan saya rasa teman-teman yang lain disini juga relate gitu jadi harus sering-sering ketemu sama dosen HI beneran kalau dulu kita kebanyakan mata kuliah wajib ya jadi bener-bener kita setelah ketemu Mas Nur ketemu Mbak Poppy Pak Mohadi gitu kan wah oke ini kita menarik banget ilmunya gitu dan dosen-dosen lainnya tentu Pak Mutar izin terima kasih ya baik terima kasih Bu Alin ini selanjutnya pemaparan gitu materi yang terakhir dari mahasiswa HI Angkatan 2015 gitu alumni HI Angkatan 2015 petani HI yang tadi Pak Mohadi bilang ini satu-satunya yang adik kelas saya ya silahkan Mikael masih banyak Mbak Marwah oh ya selanjutnya perkenalan nama saya Michael Raksudjono saya mungkin yang termudah disini saya dari Angkatan 2015 jadi mungkin baru lulus dua tahun yang lalu di tahun 2019 dan sebelumnya masih banyak bahwa saya ini kehormatan besar gitu bisa berbicara di hadapan guru-guru yang sangat saya hormati di depan senior-senior yang sangat saya hormati gitu mungkin apa ya saya ngerasa masih sangat-sangat ke junior sih mungkin sedikit cerita gitu ya bahwa saya sih merasa beruntung banget saya punya pengalaman yang bagi saya 4 tahun saya kuliah di HI bagi saya itu adalah salah satu pengalaman terbaik gitu di hidup saya terakhir dan saya ngerasa betul gitu kultur akademis di HI UGM ini sangat membangun jiwa-jiwa saya saya beruntung misalnya bertemu guru-guru yang sangat-sangat memimbing saya selama saya kuliah dan bertemu banyak rekan-rekan mahasiswa HI yang bagi saya sangat membangun gairah elektual saya sama semasa muda gitu mungkin karena dari HI akhirnya saya dulu sempat sangat jadi kutu buku gitu seminggu baca 2-3 buku gitu saking apa ya ngerasa tertinggalnya gitu di hadapan teman-teman yang lain dan mungkin ya dibanding tadi sineral yang lain saya saya mungkin latar saya dari pertanian sekarang gitu dan mungkin buat orang awam kebanyakan gitu pertanian bukan satu hal yang familiar itu di HI mungkin ketika bicara HI banyak orang awam ngeliatnya orang pake jazz parlante diner gitu di ruangan berasai gitu tapi mungkin apa ya cangkul dan arif itu bukan satu hal yang familiar dalam HI gitu dan mungkin saya ingin cerita sih kenapa akhirnya juga saya bekerja di sektor pertanian gitu sebenarnya ini berasal dari saya kuliah di HI kemarin gitu saya juga sama bukan dari keluarga pertani gitu dan pertanian muncul cuma dari keresahan saya gitu saya ngerasa sebagai generasi muda gitu krisis iklim ini adalah salah satu apa ya tantangan yang akan sangat-sangat besar dan dan kerasa banget gitu di lapangan sudah sangat-sangat gampang udah kerasa banget ini memengaruhi pertanian kita gitu saat ini dan saya ngerasa gitu sektor apa sih yang paling mungkin itu bisa mengubah dan mungkin bagi saya sebagai masyarakat biasa gitu punya barrier rentingnya lebih terbatas ketimbang sektor lain dan saya melihat bahwa pertanian adalah salah satu yang mungkin menjawab keresahan saya gitu saya ngerasa pertanian mungkin bisa jadi salah satu solusi sektor yang lebih minim karbon bisa makan-makan hitungannya mungkin bisa jadi net karbon dan jadi harapan untuk mengatasi masalah iklim di global gitu dan selama saya kuliah saya ingat betul saya belajar gerakan sosial di HI akhirnya saya disitu ngerasa gitu bahwa satu-satunya jawaban untuk bisa di Indonesia salah satu hal paling mungkin adalah ngebangun gerakan sitel yang kuat dan itu saya ngeliatnya sangat mungkin dilakukan di pertanian gitu sangat mungkin ngebangun aliansi petani produsen dan juga konsumen untuk bisa mengupayakan mungkin bagi saya climate action dan disitu akhirnya saya ngerasa selama saya kuliah mungkin saya bisa terlibat atau ikut ngebangun think act tank tidak hanya think tank tapi think act dimana adanya sebuah badan yang tidak hanya memformulasikan kebijakan dan manalisa kebijakan tapi turut terlibat dalam mengesekusikan kebijakannya di lapangan dan mungkin akhirnya disitu saya ngerasa sih tadi misalnya Pak Mbahdi cerita terkait gimana ARH ini memperlihatkan antara misalnya apakah hanya jadi pengamat atau jadi praktisi dan saya ngerasa betul ternyata mungkin ketimbang yang menariknya ketimbang teman-teman di Pakultas sebelah utara di Pakultas pertanian malah anak AI yang jadi petani dan saya itu menarik saya merasa bahwa masalah pertanian di Indonesia khususnya itu bukan masalah yang sepatnya teknis bukan masalah yang sepatnya agronomis bukan masalah pukuk bukan masalah belalang bukan masalah ulat tapi itu adalah suatu masalah sosial dan artinya untuk menyelesaikannya butuh kebijakan sosial misalnya kalau kebetulan deskripsi juga terkait kebijakan pertanian Indonesia dan Thailand dan ternyata disitu melihat akhirnya gimana secara komparatif biaya produksi padi di Indonesia itu paling tinggi ketimbang negara-negara lainnya ketika misalnya melihat biaya produksi padi di Indonesia itu mencapai yang butuh 4.000 rupiah untuk masalah 1 kg beras berbeda misalnya dengan Vietnam yang hanya 1.600 atau mungkin Filipina yang cuma 3.300 Indonesia itu paling mahal dan ternyata ketika di Tulsuri ada dua faktornya yaitu biaya sewa lahan yang tinggi dan biaya pekerja yang tinggi dan ini ternyata ketika secara historis di Tulsuri ini karena kegagalan kebijakan dan ternyata dulu Jepang Korea Selatan Indonesia punya masalah yang sama terlalu banyak petani tapi lahannya terbatas karena adanya ketimbangan pengasalahan adanya ketimbangan pengasalahan dulu Jepang berhasil dengan land reform dibantu AS Korea Selatan juga land reform dibantu AS kita mencobanya tapi gagal akhirnya yang kita lihat sekarang karena pengasalahan yang ketimbang petani kita tidak menghasilannya bekerja dengan bahannya bekerja secara tidak efisien karena kekurangan modal dan juga karena kata yang tidak mendukung petani Jepang telah berhasil menyesalaikan dengan land reform dan kooperasi petaninya kita masih selama 7 dekade lebih masih mengalami hal-hal yang sama dan ini revolusi hijau membantu tapi terbatas dan ini yang saya rasa sebagai anak HI ini sangat membantu dalam melihat masalahnya dan mungkin sedikit cerita akhirnya kan saya selama di lapangan banyak ngobrol sama petani saya juga karena saya bertani sendiri saya ngobrol dengan banyak petani dan bisa dibilang rekan-rekan petani lainnya semuanya senior 40-50an hampir tidak ada petani saya paling muda biasanya 3 bulan 40-an akhirnya sering ngobrol apa masalahnya masalahnya kebanyakan sama harga biaya pupuk meningkat harga yang terima petani rendah kita kan sering ngobrol apa masalahnya apa yang bisa diupayakan akhirnya coba di situ saya dengan teman-teman petani coba buat petani coba misalnya ngebuat pupuk sendiri dan menarik akhirnya kan ngobrol masalahnya apa aja apa sih yang akhirnya bisa diupayain bareng-bareng sampai akhirnya beberapa petani bilang kayak gini ke saya oh iya saya percayalah sama Mas Trafi saya emang ngeliat masalahnya itu tapi hampir gak ada yang ngomong itu dan akhirnya kalau gini saya saya sepakat saya ikut malah pun Mas Trafi dan saya akan ikut apapun yang dilakukan ini kan bagi saya kerasa banget sebuah kepercayaan yang sangat besar bahkan kayak terasa sangat-sangat mungkin kalau menurut bahasa gerakan sangat revolusioner bahwa ada kepercayaan begitu mendalam dan mungkin satu hal yang saya rasakan saya beruntung selama kuliah di HAI ternyata selain wawasan dan pengetahuan dan juga cara berpikir analisis dan tipis yang kita pelajari dulu di kelas ada dua hal yang saya kira sangat saya pelajari tentang pentingnya nilai dan tata laku dari ilmu yang dipelajari saya ngerasa betul saya mungkin melihat dosen-dosen Pak Muhadi Mbak Dike Mbak Ayu dan semua dosen di HAI itu punya komitmen dan juga integritas yang itu ditunjukkan untuk siapa sih ilmu HAI ini untuk siapa sih kayak ilmu kita dibangun dan berpihak pada siapa dan saya rasa disitu akhirnya kayak apa ya saya merasa kuliah saya dan ilmu saya untuk apa adalah revaksi dari saya kuliah karena waktunya memang sangat-sangat terasa betul dan akhirnya terasa betul memang akhirnya butuh kebijakan sosial dan itu mau gak memang diupayakan dari saya sebagai masyarakat itu dengan cara untuk bisa mengusahkan ini dan mungkin akhirnya kayak mungkin berkaitan dengan diskusi ini saya merasa betul sih mungkin saya kan masih kuliah di tahun 2015 sampai 2019 dan saya udah mungkin sudah merasa ada angin perubahan di kurikulum saya merasa betul sih selama saya belajar di HAI ada suatu bayaran elektual itu lebih lebih tinggi dan membuat lebih awas ketimbang bahkan ketika dibandingkan dengan jurusan dan universitas lain dan saya sangat-sangat bersyukur sih saya merasa salah satu yang sangat belajar selama 4 tahun kemarin dan itu sangat-sangat berguna bagi di lapangan dan masyarakat secara umum mungkin sekian Bang Mawara Bang Mawara makasih banyak sebelumnya ada kesempatannya baik terima kasih Rafi pemeparan dari Rafi tadi menutup sesi kita untuk sesi 2 refleksi dengan para alumni mohon maaf karena waktunya ini sangat ini ya mepet gitu dan jauh dari jadwal saya ingin menanyakan jika Bapak Ibu hadirin semua berkenan untuk extend sekitar 10 atau 15 menit untuk kita mendengarkan refleksi sedikit dari teman-teman peserta yang sudah hadir di siang hari ini jika berkenan mungkin bisa kasih mungkin bisa raise hand atau ya terima kasih Ibu Alin ini sebelum kita ke sesi selanjutnya terima kasih Pak Riza ini kita foto bersama dulu mohon bisa menghidupkan kameranya semua kita foto bersama sebentar oke satu dua tiga sekali lagi satu dua tiga tiga kali lagi yang ketiga satu dua tiga selanjutnya satu dua tiga terima kasih semuanya yang sudah bergabung di siang hari ini dari pagi hingga siang hari khususnya para pembicaraan ini mungkin saya langsung invite aja teman-teman atau peserta rekan-rekan semuanya yang ingin memberikan sharing refleksinya ya disini ada Fedian Muhammad ya saya persilahkan terima kasih sebelumnya kepada Mbak Marwa dan juga para Bapak Ibu sebelumnya saya mengucapkan saya bahagia bisa Pak Mohtar dan Pak Mohadi dalam keadaan sehat dan terima kasih atas sharingnya Pak saya HI 2011 bersama dengan Mas Razi waktu itu cuman Mas Razi bagian yang aktif saya bagian mungkin bukan bandel bagian kura-kuranya mungkin saat ini saya bekerja di Kementerian Hukum dan HAM dan mungkin sedikit field yang agak off ya bagi anak HI karena kebetulan karena kita kan didik untuk quote on quote berusaha berpikir internasional tapi saya dipaksa untuk dalam artian berpikir domestik karena memang mostly kerjaan saya itu adalah tentang hukum kebetulan saya di penelitian di pusat penelitian hukumnya jadi saya harus engage dengan hukum-hukum Indonesia hukum-hukum domestik sedikit refleksi mungkin ada beberapa hal yang mungkin yang menjadi guidance utama saya ketika bekerja di sini adalah pertama dari Pak Motardi saya ingat sekali di minggu pertama jadi manusia baru beliau sudah mengajarkan bahwa kalau kamu jadi masuk HI kamu kalau kamu bisa bilang satu hal itu kalau kamu bisa ngasih 10 alasan kenapa hal itu benar kamu juga harus bisa bilang kenapa hal itu ngasih 10 alasan juga kenapa itu salah dan itu juga itu salah membantu pola pikir kami kebetulan di kementerian hukum dan HB ini juga banyak anak HIU game juga ada kayaknya dari angkatan 2006 sampai angkatan 2014 itu lengkap selalu ada yang di bagian kami dan sedikit refleksi juga sebenarnya ketika menyambung sedikit tadi dari Mbak Oki tentang masalah dekolonisasi kebetulan saya juga setahun dua tahun ini terlibat dalam jaringan penelitian yang concern dengan studi dekolonisasi atau berusaha memberikan pandangan alternatif terhadap banyak hal mulai dari seni mungkin Mbak Oki fokus pada seni dan kebetulan kalau saya sendiri fokusnya pada perlindungan hak asing manusia karena saya sendiri adalah analis HAM di pemerintian ada sedikit refleksi ketika saya tahu ada launching buku ini saya sangat bahagia karena selama dua tahun ini saya ikut studi dekolonisasi ikut jaringan pelikian dan sebagainya sangat jarang atau bahkan mungkin mohon maaf atau kurangnya pengetahuan saya atau pengalaman saya studi dari selatan atau studi dekolonisasi yang berasal dari selatan itu yang ditulis oleh orang selatan itu sendiri yang bagaimana pada akhirnya studi dekolonial itu banyak juga justru sebenarnya ditulis oleh para mantan kolonial dan adanya buku ini juga sangat saya pikir akan sangat membantu dalam studi dekolonisasi atau juga dalam memberikan alternatif baru namun ada beberapa concern yang kami kebetulan kami yang beberapa saya teman dan saya dan kolega yang memang fokusnya pada konteks sosial dan politik adalah bagaimana ketika kita misalnya memberikan pandangan alternatif baru terkait terutama misalnya tentang rule of law tentang human rights dan lain-lain kita tidak akan terjebak dengan misalnya kalau dalam bahasa kami kita membuat suatu versi dimana misalnya rule of law with Indonesian characteristic atau misalnya human rights with Indonesian characteristics yang dimana iya memang bahwa ada seharusnya ada pandangan atau misalnya pandangan alternatif dari selatan dalam segala hal menurut saya tapi bagaimana kita tidak terjebak terutama tempat saya bekerja misalnya saya sebagai bagian dari pemerintah juga bagaimana ketika pandangan-pandangan alternatif itu tidak disalahgunakan atau misalkan dalam artian disalahpahami bahwa bahwa ada berapa hal yang itu khusus untuk Indonesia dan itu ya bisa juga contohnya dalam konteks human rights mungkin itu sedikit refleksi saya dan mungkin itu juga pertanyaan yang besar saya yang apakah sampai bagaimana cara kita membatasi misalkan studi atau misalnya pandangan yang selatan tapi tetap dalam artian kita juga bisa melindungi atau mempunyai konsep yang mungkin secara universal tetapi tidak digunakan dalam artian untuk kepentingan apa hanya untuk kepentingan beberapa golongan saja seperti tadi kayak human rights with Indonesian karakteristik atau misalnya di Filipin beberapa teman saya yang disana mengatakan bahwa ada yang istilah human rights with Filipin karakteristik dan itu menurut saya juga bagian dari refleksi dan saya berterima kasih atas kesempatan ini dan juga saya sangat menunggu bukunya jadi kira-kira kalau sudah bisa untuk kita pesan mungkin bisa di kasih tahu mungkin di medsos dan sebagainya baik terima kasih Mas Fedian atas sharing refleksinya mungkin tadi sebenarnya ada Mbak Dike yang kayaknya pengen share makasih banget Marwa kesempatannya selamat siang saya ingin berbagi sedikit apa yang dulu sempat dibicarakan oleh ini ya tim editor Global South itu kan bukan entitas yang tunggal gitu jadi saya kira kita yang ada di forum ini mungkin juga memaknai Global South berbeda-beda gitu ada yang mungkin lebih fokus memikirkan Global South sebagai negara-negara gitu ya yang ada di ya Global South gitu dan kemudian karenanya membayangkan yang harus diperjuangkan adalah kepentingan nasional gitu dari negara-negara ini ada yang lebih melihat Global South itu masyarakat sipilnya ada yang lebih spesifik lagi kita sedang membicarakan para underdogs gitu nah saya ingin mendorong supaya mari kita terus membicarakan ini mendiskusikannya dengan apa ya dengan dengan tentu bukan sekedar beradab tetapi serius gitu mari kita tidak takut sering berbenturan membicarakan Global South ini siapa apa gitu karena dampak dari cara kita melihat Global South itu saya kira akan sangat real gitu ya harus diakui bahwa banyak negara di Global South ini banyak negara Global South itu rezimnya tidak demokratis rezimnya tidak memenuhi hak asasi manusia dan sebagainya kalau kita kemudian membayangkan agenda Global South itu memajukan kepentingan mereka ya ujung-ujungnya kita gagal gitu ya membela kemanusiaan gagal mengemansipasi warga Global South jadi saya ingin mendorong itu aja sih mari kita bersama-sama melihat Global South ini bukan sebagai apa ya entitas yang tunggal dan juga Global South itu kan muncul sebagai bingkai alternatif gitu ya ini adalah pandangan alternatif dari mereka yang merasa diri mereka underdogs dalam tatak lola internasional gitu dalam tatak lola global jangan sampai kemudian jadi hipokrit kita bilang ini bingkai perlawanan bingkai alternatif tapi kemudian agenda-agenda yang disusun gitu yang didorong karena itu lumayan state-centric dan sebagainya itu akhirnya malah jadi menyakiti mereka yang underdogs gitu mungkin contoh konkretnya ini yang dilakukan oleh Pak Muhadi dan Mas Yudi gitu ya di IIS di DIHI hari ini keluar beritanya di Inspirasi Bulak Sumur mereka melakukan advokasi pemusnahan senjata nuklir dan sekarang terus ke advokasi pemusnahan killer robots mereka berani gitu mereka berani menantang pandangan-pandangan yang mengedepankan kepentingan nasional gitu kepentingan nasional banyak negara termasuk global south adalah supaya aman supaya nggak ketinggalan dari negara maju kita perlu nih senjata nuklir kita perlu nih drones killer robots dan segala macam gitu nah kalau kita beneran melihat global south itu sebagai bingkai untuk mengusung emansipasi untuk mengusung nilai-nilai kemanusiaan ya artinya kita harus berani call out orang-orang yang ada di power gitu ya jadi global south itu at least menurut saya dan silahkan saya akan senang sekali kalau ada banyak yang tidak setuju dan kita bisa mendiskusikannya global south ini soal kita harus berani membongkar kekerasan struktural kekerasan kultural gitu ya yang underpin tata kelola global saat ini itu aja sih Mbak Marwah terima kasih baik terima kasih Mbak Dike atas refleksinya mungkin ini karena sudah mau apa ya sudah mau terakhir gitu penutupan tapi ini masih ada satu lagi gitu Pak Felix Wanggai saya persilahkan untuk menyampaikan refleksinya mungkin dalam waktu dua atau tiga menit terima kasih terima kasih Mbak Marwah secara pribadi dan juga secara keluarga saya ucapkan terima kasih kepada DIHI yang tempat kami menimba ilmu bertapa juga selama 4-5 tahun di DIHI di Fisipol ini kami dapat inspirasi yang menarik sebetulnya dalam konteks buku ini ketika pelajaran-pelajaran awal di DIHI saya mendapat secara khusus dari Pak Moktar dengan aspek political economy ini sehingga memberikan inspirasi ke saya sendiri untuk menulis ketika skripsi tentang political economy dari multinational corporation khususnya Freeport saat itu terkait dengan kampung saya di Papua dan itu memberikan inspirasi sampai insya Allah hari ini kemudian yang kedua karena tadi kami mendengar diskusi tentang sebetulnya dengan kekuatan kita resources yang mungkin terbatas dari konteks tadi ada pandangan dari Pak Don tentang sebetulnya kita perannya apa dalam konteks Global South ini dari sisi ekonomi ataukah dari sisi politik dan sebagainya tapi kalau jika kita tarik ke era ke depan tentang soft power atau smart power sebetulnya mungkin kita DIHI ini ke depan bisa mengangkat sebetulnya gagasan tentang menggali lebih dalam lagi tentang sebetulnya kekuatan kita dari DIHI ini identitas tentang ide tentang gagasan kalau kami melihat ide gagasan tentang misalnya politik keseimbangan kemudian kerjasama partnership itu yang mungkin menjadi kekuatan ide-ide dari dari kita dari DIHI apalagi jika kita misalnya menggali tentang kebesaran Majapahit ataupun Gajah Mada Pati Gajah Mada itu mungkin bisa menjadi sebuah awal menjadi menggali kira-kira smart power dari sisi ideas itu apa apalagi jika kita tarik ke depan misalnya antara pilihan geopolitik of conflict ataupun geopolitik of cooperation atau geopolitik partnership mungkin ini menjadi pilihan kita kekuatan Indonesia untuk menjalankan peran memilih jalan geopolitik of cooperation yang mungkin nilai-nilai dari Majapahit ataupun Gajah Mada ini bisa menjadi inspirasi untuk ide sebagai smart power ke depan mungkin demikian Mbak Marwah terima kasih DIHI dan selamat untuk DIHI baik terima kasih Pak Felix atas refleksinya refleksi dari Pak Felix tadi mengakhiri acara kita di pagi ke siang hari ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Mas dan Mbak peserta dosen mahasiswa dan alumni yang sudah bergabung di acara kita terima kasih juga para narasumber yang sudah berkenan untuk berbagi dan memberikan refleksinya untuk kami semua di sini bertukar pikiran banyak poin-poin yang bisa jadi PR untuk call for action dan berdiskusi dan lain-lainnya harapannya semoga ini tidak menjadi satu-satunya forum di mana kita bisa berefleksi dan bertukar pikiran selanjutnya terima kasih atas masukan-masukannya juga yang sudah diberikan untuk DIHI terus berkembang menghasilkan intelektual-intelektual yang membangun Indonesia baik kalau begitu saya ucapkan terima kasih ke Panitia yang sudah menyusun acara hari ini salam sehat semuanya saya tutup terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati